Eternal Secret King Season 142 Bab 1411, Gletser Laut Utara Tiba-tiba, badai muncul di dunia kultivasi darat Antian Huang dan berita demi-berita menyebar satu demi satu, menyebabkan kegemparan besar dengan para pembudidaya sekte yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Anda telah mendengar, Desolate Marsial belum mati, dia muncul di wilayah selatan beberapa waktu lalu. Aku juga pernah mendengarnya, saya mendengar bahwa mata air surgawi primordial bahkan muncul di wilayah selatan dan ditempati oleh keluarga bangsawan Namong. Petik 2 Sepertinya Desolate Marsial bertarung melawan tiga keluarga bangsawan. Namun, saya tidak tahu detail pastinya. Saat itu, ketika Suzimo membunuh banyak tokoh perkasa dari keluarga bangsawan Dongfang dan Simen di bawah tanah di kota Beiming serta dua leluhur setengah bela diri, kedua keluarga bangsawan tetap diam tentang masalah ini dan merahasiakannya. Siapa yang akan mempublikasikan sesuatu seperti itu secara terbuka? Oleh karena itu, meskipun berita tentang kemunculan kembali Desolate Marsial menyebar di dunia kultivasi, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di wilayah selatan. Bela diri Desolate ini benar-benar beruntung. Dia tidak mati bahkan setelah diasingkan ke dalam kehampaan oleh leluhur setengah bela diri. Saya mendengar bahwa Desolate Marsial telah memasuki ranah tubuh bersama. Jika dia berada di alam tubuh bersama, satu-satunya orang yang dapat menghentikannya di dunia kultivasi mungkin adalah leluhur setengah bela diri. Sekte esensi kekacauan. Divan duduk di gua tempat tinggalnya dengan ekspresi gelap ketika dia mendengar berita dari murid-muridnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kirim beberapa pembudidaya lagi ke wilayah selatan untuk menyelidiki lokasi Desolate Marsial. Laporkan kepada saya segera jika ada berita. Petik 2 Guru, jika Desolate Marsial berada di alam tubuh bersama, itu berarti dia pasti telah menggabungkan tiga tubuh dharma tertinggi. Ini mungkin akan merepotkan. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam. Huh. Divan berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat dia, dia baru saja memasuki dunia tubuh bersama. Leluhur setengah bela diri bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh sosok perkasa tubuh bersama di seluruh ranah kultivasi utama. Petik 2 Ya, kultivator menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah merenung sejenak, Divan melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Jika saya menyerang lagi, saya tidak akan sendirian. Kali ini, bahkan jika saya harus bergabung dengan leluhur setengah bela diri lainnya, saya akan membunuh bela diri Desolate sepenuhnya. Di dunia kultivasi, ada orang yang dipenuhi dengan kebencian dan kekhawatiran ketika mereka mendengar bahwa Desolate Marsial masih hidup. Secara alami, ada juga orang yang bersuka cita. Puncak etiril, Ji Yaoxue dari dinasti Zhou besar, api ekstrim 100 sekte penyempurnaan, Xiaoning dari sekte eliksir yang, Ji Iblis dari sekte iblis. Bukan hanya dunia kultivasi di daratan Tianhuang, bahkan lahan terlarang utama pun terguncang. Fakta bahwa Desolate Marsial masih hidup tidak berarti apa-apa untuk alasan terlarang utama. Yang benar-benar memicu badai di tanah terlarang adalah berita dari Pulau Penglai. Naga Phoenix telah turun. Selanjutnya, Naga Phoenix ini adalah salah satu tubuh sejati Desolate Marsial. Saat berita itu dikirim, itu mengejutkan para ahli alam leluhur dari berbagai alasan terlarang. Saya mendengar bahwa Naga Phoenix telah kembali ke lembah tulang naga. Tidak nyaman bagi kita untuk menyerang lagi. Petik 2 Ya, kentut tua dari ras naga itu seharusnya masih hidup. Memang tidak mudah dengan dia di sekitar. Petik 2 Sebenarnya, tidak perlu khawatir. Makhluk hidup humanoid yang kuat berkata perlahan, agar tabu tumbuh, itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Tidak mungkin dia bisa maju ke alam leluhur tanpa jangka waktu yang sangat lama. Itu benar, meskipun garis keturunan tabu kuat, sangat sulit untuk maju ke alam leluhur, apalagi menjadi kaisar. Lebih jauh lagi, makhluk tua dari ras naga itu tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Makhluk hidup humanoid lain berkata dengan acuh-ta'acuh, benda tua itu mungkin akan mati sebelum naga Phoenix dapat tumbuh lebih jauh. Tanpa dia, ras naga akan seperti ular piton tanpa taring. Mereka masih akan dibantai oleh kita. Bagaimana dengan tubuh sejati terate hijau desolate marsial? Orang lain bertanya, saya mendengar bahwa tubuh sejati terate hijaunya juga tidak mati dan telah memasuki alam tubuh bersama. Itu mudah. Seseorang berkata, tidak ada sekte atau vaksi dalam ras manusia yang dapat melindunginya. Bahkan tanpa kita bergerak, leluhur setengah bela diri manapun dapat membunuhnya. Selanjutnya, ada beberapa monster yang menjelma di antara generasi muda dari ras primordial di generasi ini. Misalnya, Kaisar Cakrawala Ras Dewa, Dewi Siausiang, Pangeran Ketujuh Ras Gagak Emas, Raksasayu dari Ras Raksasat, Tuan Muda Arcanegos dari Ras Penyihir, Teng Lingzi dari Ras Blutfin, dan Safa Gai dari Ras Mata Surgawi kita. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh Desolate Marsial. Itu benar. Kelahiran monster yang menjelma dari ras primordial ini adalah malapetaka bagi dunia kultifasi daratan Tianhuang. Makhluk hidup humanoid lain menyeringai dengan ekspresi kejam. Orang lain sepertinya mengingat sesuatu dan meratap dengan desahan lembut, namun, meskipun bakat dan kebijaksanaan Safa Gai kuat dan diarela menghancurkan matanya sendiri untuk mengolah mata surgawi, pencapaiannya mungkin masih kalah dengan itu. Orang saat itu. Maksudmu anak terlantar itu sejak saat itu? Itu benar. Anak itu lahir setelah ibunya bersanggama dengan seorang pembudidaya manusia. Oleh karena itu, garis keturunannya tidak murni dan dia dianggap sebagai anak haram yang dibenci oleh klannya. Tidak disangka dia akan menunjukkan potensi yang sangat menakutkan setelah dia bergabung dengan sekte buddhis dari ras manusia. Meskipun garis keturunannya tidak murni, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada makhluk ras mata surgawi manapun. Dia menjadi pembudidaya muda terkuat dari ras manusia di generasi itu. Orang lain menganggup dengan tatapan mengingatkan. Saat itu, hanya binatang sisa dari ras blutfin yang bisa melawannya. Sayangnya, keduanya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Lupakan saja, jangan membicarakan hal-hal seperti itu lagi. Itu sudah lama sekali. Dua tabu telah turun satu demi satu. Sepertinya generasi ini memang tidak biasa. Keberuntungan umat manusia abis dan tidak ada yang bisa menghentikan ras primordial kita untuk kembali menguasai darat Antian Huang sekali lagi. Umat manusia telah menduduki darat Antian Huang selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengembalikannya kepada kita. Wilayah Utara Wilayah Utara ekstrim dipenuhi dengan gletser dan pegunungan bersalju. Memang, ada Laut Utara di antara tiga samudera. Namun, permukaan Laut Utara membeku selama 10.000 tahun dan lapisan es setidaknya setebal puluhan kaki. Angin dingin yang menusuk bertiup di sini sepanjang tahun. Di tanah warisan Dao, tahap pertama dari domen 3 kesengsaraan, angin yin utara ekstrim, adalah angin dingin di luar Laut Utara. Di kedalaman gletser Laut Utara, bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak berani menjelajah lebih dalam. Itu karena kedalaman gletser Laut Utara adalah salah satu dari sembilan tempat terlarang di daratan Tianhuang. Itu adalah Beiming yang legendaris, satu. Di lingkungan yang begitu buruk, itu benar-benar sepi dan tidak ada pembudidaya yang akan datang ke sini. Bahkan vegetasi tidak dapat dilihat di gletser Laut Utara. Namun, hari ini, seseorang tiba di gletser Laut Utara. Orang itu tampak muda dan mengenakan jubah ungu. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan matanya jernih. Dengan penampilan yang halus, dia menuju ke kedalaman gletser. Meskipun jubah ungu orang itu tipis, dia tampaknya tidak merasa kedinginan dan wajahnya memerah. Angin yin yang menusuk tulang melolong. Ketika meledak pada orang itu, itu menghilang seketika seolah-olah itu menguap. Kepingan salju yang memenuhi langit di atas gletser jatuh dalam jarak sepuluh kaki dari orang itu dan berubah menjadi tetesan air juga. Orang itu maju perlahan tanpa satu kepingan salju pun jatuh di tubuhnya. Pemuda berjubah ungu itu adalah tubuh utama Marsial Dao yang telah bergegas dari wilayah selatan. Pada saat tubuh utama Marsial Dao tiba di gletser Laut Utara, tubuh sejati naga Phoenix telah kembali ke lembah tulang naga dan memasuki tanah naga leluhur. Setelah itu, tubuh sejati naga Phoenix memutuskan hubungannya dengan dua tubuh sejati dan berkultivasi dalam pengasingan. Alasan mengapa badan utama Marsial Dao datang ke Laut Utara yang membeku selama ribuan kilometer adalah untuk satu tujuan. Bab 1412, Setan Besar Laut Utara Untuk pembudidaya lain, gletser Laut Utara dianggap sebagai tempat yang sangat dingin. Angin yin terasa dingin sampai ke tulang. Penggarap dengan alam kultivasi rendah dan garis keturunan yang lemah tidak bisa tinggal di sini sama sekali, apalagi berjalan-jalan santai di antara gletser. Namun, itu bukan apa-apa untuk tubuh utama Marsial Dao. Kidarah tubuh utama Marsial Dao kuat dan seluruh tubuhnya seperti tungku raksasa. Api roh bela diri membakar dengan ganas dan angin yin dan dinginnya menghilang ke dalam kekosongan bahkan sebelum bisa mendekat. Tanpa sadar, sudah lebih dari setengah bulan sejak tubuh utama Marsial Dao melakukan perjalanan melalui gletser Laut Utara. Dia tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia melepaskan kesadaran rohnya untuk merasakan beberapa keanehan di gletser Laut Utara. Tempat yang dingin dan pahit ini tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sebaliknya, jika seseorang menyelidiki dengan hati-hati, mereka akan dapat melihat bahwa di dalam gletser, ada beberapa bentuk kehidupan yang hanya bisa lahir di lingkungan seperti itu. Tubuh utama Marsial Dao dapat dengan jelas merasakan ice silkworm berbaring diam-diam di celah gletser tidak jauh. Ulat sutra S sangat berharga. Sutra yang diludahkan mengandung atribut yang sangat dingin yang tidak kalah dengan senjata surgawi. Jika seseorang tidak keberatan dengan masalahnya, baju besi yang terbuat dari ulat sutra S juga akan menjadi senjata Dharma Pertahanan yang unggul. Lingkungan ini melahirkan beberapa bentuk kehidupan yang aneh. Tubuh utama Marsial Dao tidak menyakiti mereka dan hanya tersenyum lembut saat dia melanjutkan melalui gletser. Ketika kakinya mendarat di gletser, dia bahkan bisa merasakan beberapa makhluk hidup yang hidup jauh di dalam lautan di bawah gletser yang tebal. Tempat ini tidak jauh dari Beiming. Semakin dekat ke Beiming, semakin dingin sekitarnya. Setiap makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di laut ini setidaknya harus menjadi tuan. Itu setara dengan karakteristik Dharma Dao Lord Umat Manusia. Pada saat itu, tiga iblis besar laut utara berkumpul di laut di bawah gletser di bawah tubuh utama Marsial Dao. Setan besar setara dengan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Tidak banyak yang bisa dikumpulkan oleh Grand Demons. Namun, percakapan tiga iblis besar laut utara menyebabkan tubuh utama Marsial Dao mengerutkan kening. Mengapa ada manusia di laut utara? Saya tidak yakin. Dari kelihatannya, manusia ini baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Untuk berpikir bahwa dia akan bisa berjalan ke titik ini. Kidarah yang sangat kuat. Itu benar. Kidarah yang kuat seperti itu adalah tonik yang bagus untuk kita. Tiga setan besar berdiskusi di kedalaman laut. Eh! Salah satu dari Grand Demons berseru dengan lembut, orang itu berhenti di jalurnya. Mungkinkah dia mendengar percakapan kita? Bagaimana mungkin? Grand Demons lainnya menggelengkan kepalanya. Tidak seperti batas luar laut utara, gletser di sini tebalnya hampir seribu kaki. Bahkan sosok perkasa tubuh konjoy tidak akan bisa mendengar apa yang kita bicarakan di sini. Selanjutnya, jika dia mendengar percakapan kita, reaksi pertamanya adalah berbalik dan melarikan diri. Itu benar? Tiga setan besar laut utara berkumpul di laut dalam dan melihat tubuh utama Marsial Dao di atas mereka melalui lapisan es yang tebal, mendiskusikan bagaimana mereka harus berbagi makanan. Manusia itu terlalu kurus. Dia bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Paus Harimau Kuno Raksasa berdengung. Dia akan baik-baik saja sebagai hidangan pembuka. Hiuf Ros Kuno lainnya tertawa. Kau masih berharap manusia kecil bisa mengisi perutmu. Saat itu, gerakan tiba-tiba datang dari atas gletser. Tiga setan besar di kedalaman laut melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan setiap langkah yang diambil manusia di gletser, es di bawah kakinya akan mencair dan jejak kaki yang dalam akan muncul. Tak lama, manusia sudah berjalan melingkar di sekitar mereka. Yang mengejutkan ketiga iblis besar, ketika terhubung, jejak kaki manusia mengelilingi area tempat mereka berada. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu peringatan? Tiga setan besar laut utara saling bertukar pandang. Mereka tidak merasa takut dan malah marah. Mereka adalah iblis besar dari laut utara dan memerintah tempat ini tanpa syarat apapun. Selain beberapa makhluk hidup di tanah terlarang di kedalaman laut utara, siapa lagi yang berani mengancam mereka? Selanjutnya, ini adalah penyusup manusia. Terlebih lagi, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Itu bukan peringatan. Ini adalah provokasi. Tanpa ragu, tiga iblis besar meledak dari kedalaman laut. Bang, bang, bang. Ada tiga ledakan keras. Gletser laut utara meledak dan tiga sosok dengan aura kuat merobek lapisan gletser, melompat keluar dari kedalaman laut. Tiga setan besar laut utara telah berubah menjadi bentuk manusia mereka dan berdiri di udara. Bahkan dalam bentuk humanoid mereka, Grand Demons memancarkan kekuatan yang kuat. Seolah-olah seluruh tubuh mereka telah menyatu dengan dunia dan tak tergoyahkan. Tiga setan besar laut utara mengepung tubuh utama Marsial Dao dengan ekspresi dingin dan membunuh. Tubuh utama Marsial Dao tidak berekspresi saat dia melihat ketiga iblis besar di udara dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian tidak melihat peringatan saya? Peringatan. Hiu beku kuno mencibir, apakah menurut Anda seorang dewa Dao karakteristik Dharma seperti Anda layak untuk memperingatkan kita? Dari nada bicaramu, kamu pasti berasal dari sekte besar. Paus harimau kuno menyeringai. Ketika tiga iblis besar melihat bagaimana tubuh utama Marsial Dao mampu mempertahankan ketenangannya meskipun tekanan mereka, mereka tahu bahwa yang terakhir itu pasti teladan atau penerus sekte super. Paus harimau kuno mengubah topik pembicaraan. Namun, ini bukan dunia kultifasi. Ini adalah salah satu dari delapan wilayah iblis, Laut Utara. Anda pasti lelah hidup menjadi sombong di wilayah kami. Petik 2 Bentuk sebenarnya dari Grand Demon lainnya adalah kepiting tapal kuda raksasa kuno. Kepiting tapal kuda raksasa tertawa juga. Bahkan jika kamu adalah murid dari sekte super, tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuhmu jika kamu mati di tempat yang sunyi dan dingin ini. Tidak peduli seberapa kuat vaksi di belakangmu, itu bukan ancaman bagi iblis besar seperti kita yang bisa datang dan pergi sesuka kita. Tubuh utama Marsial Dao menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki vaksi yang mendukung saya, saya juga bukan murid dari sekte super manapun. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, sebaiknya kalian tidak memprovokasi saya. Sendirian, aku sudah menjadi ancaman terbesar. Hah? Seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya, ketiga iblis besar dari laut utara tertegun sejenak. Hahaha. Segera setelah itu, tiga iblis besar dari laut utara tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek. Sungguh membuka mata. Hiu beku kuno menyeringai. Akhir-akhir ini, bahkan seorang pembudidaya manusia karakteristik dharma tahap awal berani mengancam iblis besar di wilayah kita. Mari kita lihat dengan apa kamu harus mengancam kami. Paus harimau kuno meraum dan berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap, menyerbu ke arah Susimo. Ia percaya bahwa dengan tubuhnya sebagai tubuh bersama, satu serangan akan cukup untuk menghancurkan dewa dao karakteristik dharma ini menjadi berkeping-keping. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao berubah dingin saat matanya menyala. Api roh bela diri terbakar dan ki darahnya beredar. Dengan ledakan keras, seolah-olah dia telah menghilang, hanya menyisakan tungku raksasa di tempat. Gletser tebal di bawah tungku meleleh dengan cepat. Bro, bro. Seketika, air laut di laut melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Bab 1413, satu pukulan. Gletser yang tingginya hampir seribu kaki mencair dalam sekejap mata dan air laut melonjak. Sudah jelas seberapa tinggi suhu tungku itu. Paus Harimau Kuno baru saja mendekat ketika merasakan gelombang panas yang melonjak ke arahnya, menyebabkan janggutnya terbakar seketika. Bagi Paus Harimau Kuno, rasanya seperti ada tungku raksasa di depan. Jika terus diisi, itu sama dengan melompat ke tungku dan dibakar menjadi abu. Paus Harimau Kuno berhenti dengan tergesa-gesa. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao menyerang. Tanpa teknik atau tindakan mewah, dia hanya melemparkan pukulan sederhana ke arah Paus Harimau Kuno. Kidarahnya melonjak dengan suara tsunami. Darah tsunami. Tiga setan besar laut utara terkejut. Meskipun mereka telah berkultivasi menjadi Grandemons, garis keturunan mereka belum mencapai tahap darah tsunami. Pada saat itu, kidarah yang dilepaskan oleh pukulan Marsial Dao Prime Body hampir akan menenggelamkan Paus Harimau Kuno. Paus Harimau Kuno merasa tercekik dan bahkan tidak bisa membayangkan bentuk aslinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Paus Harimau Kuno menyalurkan roh esensinya, bersiap untuk bertahan melawan serangan tubuh utama dengan tangannya sebelum kembali ke bentuk aslinya. Bang! Tubuh utama Marsial Dao meninju lengan Paus Harimau Kuno dengan keras. Jepret! Tepat setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Lengan tebal Paus Harimau Kuno dipatahkan oleh tinju tubuh utama Marsial Dao. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan pukulan itu melonjak seperti lautan dan sekuat api. Bahkan setelah mematahkan lengan Paus Harimau Kuno, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Paus Harimau Kuno baru setengah jalan melalui transformasi ke bentuk aslinya. Saat itu, tinju dari tubuh utama Marsial Dao menghantamnya dengan keras dan kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya secara instan, menghancurkan kekuatan hidup di tubuh Grandiman dan seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering. Organnya hancur dan sebagian besar tulangnya hancur. Ledakan. Tepat di depan hiu beku kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno, buaya harimau kuno dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao sebelum ia bahkan dapat menyelesaikan transformasinya menjadi bentuk aslinya. Saat roh esensinya melarikan diri, itu dihancurkan oleh niat tinju yang berat dari tubuh utama Marsial Dao dan mati di tempat. Mati. Setan besar laut utara yang telah berkultivasi selama lebih dari sepuluh ribu tahun hancur berkeping-keping dengan satu pukulan dan mati. Awalnya, dua Grandemons lainnya hanya ingin menonton pertunjukan dan tidak berniat menyerang. Namun, pada saat itu, mereka berdua benar-benar tercengang. Apakah itu kekuatan dari Dao Lord karakteristik Dharma? Bagaimana itu mungkin? Alasan mengapa Paus Harimau kuno mati sebelum berubah menjadi bentuk aslinya sebagian karena ia meremehkan lawannya. Meski begitu, bahkan jika dua iblis besar bergabung, mereka tidak akan mampu menghancurkan tubuh Paus Harimau kuno dalam satu pukulan. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao berbalik dan menatap mereka dengan mata diam seperti air dan ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah-olah membunuh iblis besar adalah hal yang sangat umum bagi dewa Dao karakteristik Dharma ini. Semakin tenang tubuh utama Marsial Dao, semakin tidak nyaman yang dirasakan kedua iblis besar. Keduanya merasa rambut mereka berdiri tegak dari tatapan tubuh utama Marsial Dao. Grauer mengaum. Kedua iblis besar tidak berani berpikir lebih jauh dan segera kembali ke bentuk aslinya. Dalam kehampaan, seekor hiu raksasa Grand Demon melayang. Tubuhnya panjangnya lebih dari seribu kaki dan setiap giginya bersinar dengan kilatan dingin seperti senjata suci, memancarkan aura yang sangat dingin. Kepiting tapal kuda raksasa kuno lainnya muncul, itu menyerupai cangkang kura-kura raksasa dengan ekor panjang. Di bawah cangkang, kaki panjang dan tajam tumbuh satu demi satu. Ketika membuka mulutnya, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan dua Grand Demons, tubuh utama Marsial Dao sangat kecil seperti setitik debu. Namun, dalam hal aura, kedua iblis besar benar-benar dirugikan. Tubuh utama Marsial Dao berjalan menuju dua iblis besar dengan ekspresi tenang. Tekanan dari sosok perkasa tubuh bersama dan ki iblis yang tebal dan keras tidak bisa mendekatinya sama sekali. Tubuhnya adalah tungku raksasa yang bisa mencium semua makhluk hidup. Tekanan dan ki iblis disempurnakan menjadi ketiadaan saat mereka turun. Sedikit ketakutan dan kewaspadaan melintas di kedalaman mata kedua iblis besar. Mereka berpikir bahwa setelah kembali ke bentuk aslinya, Dewa Dao karakteristik Dharma ini harus waspada bagaimanapun caranya. Pada saat itu, mereka hanya akan membuat beberapa komentar keras sebelum pergi. Namun, mereka tidak mengharapkan tubuh utama Marsial Dao untuk melanjutkan ke arah mereka tanpa rasa takut, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan mereka pergi. Ayo pergi! Kedua iblis besar bertukar pandang dan bergegas menuju kedalaman laut secara bersamaan. Bagaimanapun, mereka adalah binatang iblis dari kedalaman laut. Meskipun mereka telah berkultivasi ke alam tubuh bersama dan tidak merasakan ketidaknyamanan di darat, kekuatan tempur mereka dapat dimaksimalkan di kedalaman laut. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka pasti akan bisa melarikan diri lebih cepat di kedalaman laut daripada di darat. Huh! Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Karena dia memutuskan untuk menyerang, tubuh utama Marsial Dao tidak akan berbelas kasih. Jika ahli tingkat itu dilepaskan, mereka pasti akan menjadi masalah potensial di masa depan. Sosok tubuh utama Marsial Dao melintas dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Melintasi kekosongan, dia sangat cepat sehingga suara mendengung bisa terdengar. Gedebuk! Gedebuk! Kedua iblis besar terjun ke laut dan tubuh raksasa mereka menciptakan gelombang besar dengan kekuatan mengerikan yang menghantam tubuh utama Marsial Dao. Namun, meskipun ombaknya menakutkan dan sangat kuat, mereka menguap menjadi uap bahkan sebelum mereka mendarat di Susimo. Uap naik dan kabut menyelimuti Gletser. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti surga. Namun, uapnya dipenuhi dengan niat membunuh yang fatal. Astaga! Bayangan hitam merobek udara dengan aura yang sangat tajam. Itu bersinar dengan kilatan dingin yang menusuk tulang dan tiba di gelabela tubuh utama Marsial Dao secara instan. Itu sangat tepat tanpa kesalahan. Jika serangan itu mengenai gelabela dari tubuh utama Marsial Dao, roh esensinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu adalah ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno. Meskipun kepiting tapal kuda raksasa kuno tampak seperti berbalik dan melarikan diri ke kedalaman laut, ia memanfaatkan uap berat yang dilepaskan untuk melepaskan gerakan pembunuhan fatal secara terbalik, ingin membunuh tubuh utama Marsial Dao di tempat. Cahaya kecil kunang-kunang. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyerang dan meraih ekor kepiting tapal kuda raksasa raksasa yang datang dengan erat. Astaga! 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 Paku tajam tiba-tiba tumbuh dari ekor yang awalnya halus, ingin menembus telapak tubuh utama Marsial Dao. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan sama sekali. Selanjutnya, tubuh utama Marsial Dao memiliki pegangan yang kuat pada ekor kepiting tapal kuda raksasa, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Itu adalah langkah membunuh kepiting tapal kuda raksasa kuno. Dengan metode itu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah ekornya selama bertahun-tahun. Setelah telapak tangan Dharma karakteristik Daolor ditusuk, ekor panjang kepiting tapal kuda raksasa akan melepaskan racun yang kuat. Meskipun kidarah dari Daolor karakteristik Dharma ini kuat dan dia mungkin tidak mati di tempat, dia pasti akan terpengaruh dan kekuatannya akan melemah. Ekornya yang panjang kemudian bisa menusuk glabela orang ini dengan nyaman dan menembus esensi spirit yang terakhir. Kepiting tapal kuda raksasa kuno punya rencana hebat. Namun, itu salah sejak awal. Paku tidak bisa menembus tubuh-tubuh utama Marsial Dao sama sekali. Bab 1414, bunuh mereka semua. Dasar dari Marsial Dao adalah tubuh. Praktisi Marsial Dao tidak memerlukan akar roh dan mereka juga tidak bisa merasakan kiroh langit dan bumi. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka sebagai fondasi untuk terus mengembangkan potensi mereka dan membuka rahasia. Tubuh-tubuh utama Dao Beladiri adalah tungku Dao Beladiri yang memelihara ratusan sutra dan berisi semua seni dharma dengan menggabungkannya ke dalamnya. Apiroh Beladiri tanpa henti dan disempurnakan terus-menerus. Kekuatan tubuh ini adalah sesuatu yang bahkan tubuh sejati naganya saat itu tidak dapat menandinginya. Betapa mengejutkannya seseorang yang memiliki kekuatan gajah naga di alam inti emas. Meskipun paku ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno ini tajam, mereka tidak bisa menembus daging tubuh utama Marsial Dao. Hem. Jantung kepiting tapal kuda raksasa kuno berdetak kencang saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bagaimana itu mungkin? Sebagai grandiman, taring dan cakarnya bahkan bisa melawan senjata Mighty Figure Dharmy. Namun, mereka tidak dapat menembus daging dari daulor karakteristik dharma ini. Akhirnya, kepiting tapal kuda raksasa kuno merasa takut. Pada saat itu, tubuh utama Marsial Dao mengerutkan kening. Meskipun paku dari ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno tidak berhasil menembus dagingnya, itu masih membuatnya merasa sakit. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao menjadi dingin. Mengerahkan kekuatan di lengannya, dia menarik tubuh besar kepiting tapal kuda raksasa kuno yang tingginya puluhan kaki dari kedalaman laut. Meskipun kepiting tapal kuda raksasa kuno memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan lautan, ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dari telapak tubuh utama Marsial Dao dan terlempar ke udara. Tubuh utama Marsial Dao melompat dan meninju bagian belakang kepiting tapal kuda raksasa kuno. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul satu demi satu di bagian belakang kepiting tapal kuda raksasa kuno, berkembang pesat. Kepiting tapal kuda raksasa kuno tidak memiliki banyak gerakan membunuh, spesialisasinya adalah pertahanan. Ras kepiting tapal kuda raksasa dipenuhi dengan cangkang yang kebal terhadap senjata, air, dan api saat mereka lahir. Bahkan binatang iblis yang lebih kuat dari mereka tidak memiliki cara untuk menerobos. Namun, pada saat itu, pukulan Marsial Dao Prime Body menghancurkan cangkang kepiting tapal kuda raksasa kuno. Tanpa perlindungan cangkang keras, kekuatan mengerikan melonjak masuk dan menembus tubuh kepiting tapal kuda raksasa kuno secara instan. Daging dan darah berceceran di udara dengan cara yang sangat tragis. Astaga! Roh esensi kepiting tapal kuda raksasa kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuh utama Marsial Dao memulurkan tangan dan meraih kehampaan. Kekosongan di kejauhan terdistorsi dan roh esensi kepiting tapal kuda raksasa kuno dicincang seketika oleh distorsi ruang, mati di tempat. Tiba-tiba, tas penyimpanan tubuh utama Marsial Dao bergerak. Sesuatu dengan aura misterius melompat keluar. Itu gemuk dan tubuhnya dipenuhi dengan pola aneh, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Benda bulat itu adalah telur kunpeng. Merasakan aura daging di luar, telur kunpeng tidak bisa menahannya lagi. Tanpa menunggu tubuh utama Marsial Dao untuk mengeluarkannya, telur kunpeng berlari keluar dari tas penyimpanan atas kemauannya sendiri dan melahap daging dan esensi dari dua setan besar laut utara dalam suap besar dengan kegembiraan yang luar biasa. Kidarah yang dikandung oleh binatang iblis besar seperti paus harimau kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno juga mengejutkan. Kidarah dari dua iblis besar laut utara itu bahkan lebih besar daripada tiga puluhan sosok tubuh bersatu dari dua keluarga bangsawan yang mati. Laut utara adalah satu-satunya tempat yang bisa memelihara kunpeng. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan telur kunpeng. Setelah membunuh kepiting tapal kuda raksasa kuno, tatapan tubuh utama Marsial Dao bergeser, seolah-olah bisa melintasi lapisan lautan, dan mendarat di hiu frost kuno yang melarikan diri dengan liar di kedalaman lautan. berdebur. Tubuh utama Marsial Dao melompat ke kedalaman laut. Bang! Ledakan! Ledakan! Air laut melonjak dan menyebar ke kedua sisi, seolah-olah membuka jalan lebar untuk tubuh utama Marsial Dao. Tidak ada air laut di mana tubuh utama Marsial Dao menginjakan kaki. Meskipun dia berada jauh di dalam laut, kehampaan raksasa terbentuk dalam jarak seratus kaki di sekelilingnya tanpa ada air laut yang masuk. Jarak antara pria dan iblis menyempit dengan cepat. Tungku Marsial Dao dari tubuh utama melebur seratus sutra dan banyak teknik gerakan yang kuat digabungkan bersama. Kecepatannya sangat menakutkan dan hiu frost kuno tidak bisa melarikan diri sama sekali. Rekan Taois, saya juga cukup terkenal di perairan ini. Pada saat hidup dan mati itu, hiu frost kuno tidak peduli dengan martabatnya dan mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan. Selama Anda bersedia membiarkan saya hidup, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa saya untuk pesanan apapun di masa depan. Aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak menghargainya. Tubuh utama Marsial Dao menjawab dengan lembut. Rekan Taois, apakah kamu benar-benar akan menjadi begitu kejam? Hiu frost kuno menggertakkan giginya begitu keras hingga mereka retak. Dengan punggungnya menghadap tubuh utama Marsial Dao, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Tubuh utama Marsial Dao tetap diam dan bergerak lebih cepat. Manusia, aku akan melawanmu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Hiu frost kuno tiba-tiba berbalik dan meraung. Glabelanya bersinar saat mengumpulkan kesadaran rohnya dan melepaskan skill rahasia essence spirit. Sinar dingin raksasa merobek ombak seperti bilah raksasa yang menebas ke tubuh utama Marsial Dao. Pertarungan antara essence spirit tidak seperti pertarungan teknik Dharma atau pertarungan jarak dekat. Menurut pendapat Hiu beku kuno, tidak peduli seberapa kuat tubuh Dao Lord karakteristik Dharma ini, kekuatan roh essence-nya terbatas karena ranah kultifasinya. Akan lebih baik jika orang ini bisa dibunuh secara instan. Bahkan jika tidak, pertarungan essence spirit akan menghasilkan hasil yang luar biasa, manusia ini juga tidak akan lolos begitu saja. Keterampilan rahasia essence spirit Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi tenang dan menyalurkan roh essence-nya juga. Api ungu melayang keluar dari glabelanya dan dipenuhi dengan aura gemetar. Nyala api tampak sangat lemah, seolah-olah embusan angin dapat memadamkannya. Namun, ketika pedang raksasa Hiu Frost kuno menghantamnya, api ungu itu hanya bergoyang dan terus menyala. Adapun bila raksasa Hiu Frost kuno, itu meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Upil Hiu Beku kuno mengerut dengan ekspresi ngeri. Api ungu tidak terus melayang ke arahnya dan hanya berhenti tidak jauh, secara bertahap padam. Hiu Frost kuno menghela nafas lega. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dalam kesadarannya, rasa sakit yang tajam datang dari roh esensinya. Itu tak tertahankan, seolah-olah ada nyala api yang membakar roh esensinya. Ah ha 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 ha. Ancient Frost Shark mengeluarkan raungan histeris saat tubuhnya yang besar menggelinding di kedalaman laut, menciptakan gelombang pasang yang mengamuk. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu tidak bisa bertahan. Api roh bela diri dari tubuh utama bela diri dao memiliki efek yang sama dengan skala terbalik. Mereka tidak boleh disentuh. Setelah kesadaran dinodai olehnya, roh esensi akan dibakar oleh api roh bela diri. Dalam beberapa tarikan nafas, hiu Frost kuno sudah tenang. Tidak ada luka di tubuh raksasa yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Namun, dalam kesadarannya, roh esensinya telah menghilang dan dibakar menjadi ketiadaan oleh api roh bela diri. Ketiga iblis besar laut utara sudah mati. Tubuh utama Marsial Dao melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan mayat hiu beku kuno sebelum berbalik ke arah dia datang. Tak lama, ia kembali ke jarak di mana telur kunpeng masih mencoba yang terbaik untuk melahap energi esensi dari daging dan darah paus macan kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno. Tubuh utama Marsial Dao melemparkan mayat hiu Frost kuno di depan telur kunpeng juga. Makan itu. Telur kunpeng membungkuk berulang kali untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tubuh utama Marsial Dao berbalik dan melihat ke arah Beiming, bergumam pelan, ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya aku memberimu makan. Mulai sekarang, Anda akan kembali ke dunia milik Anda. Aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi. Petik 2. Mendengar itu, telur kunpeng yang awalnya bersemangat menjadi tenang dan tampak kecewa. Bab 1413, Satu Pukulan Gletser yang tingginya hampir seribu kaki mencair dalam sekejap mata dan air laut melonjak. Sudah jelas seberapa tinggi suhu tungku itu. Paus harimau kuno baru saja mendekat ketika merasakan gelombang panas yang melonjak ke arahnya, menyebabkan janggutnya terbakar seketika. Bagi paus harimau kuno, rasanya seperti ada tungku raksasa di depan. Jika terus diisi, itu sama dengan melompat ke tungku dan dibakar menjadi abu. Paus harimau kuno berhenti dengan tergesa-gesa. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao menyerang. Tanpa teknik atau tindakan mewah, dia hanya melemparkan pukulan sederhana ke arah paus harimau kuno. Kidarahnya melonjak dengan suara tsunami. Darah tsunami. Tiga setan besar laut utara terkejut. Meskipun mereka telah berkultifasi menjadi Grand Demons, garis keturunan mereka belum mencapai tahap darah tsunami. Pada saat itu, kidarah yang dilepaskan oleh pukulan Marsial Dao Prime Body hampir akan menenggelamkan paus harimau kuno. Paus harimau kuno merasa tercekik dan bahkan tidak bisa membayangkan bentuk aslinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, paus harimau kuno menyalurkan roh esensinya, bersiap untuk bertahan melawan serangan tubuh utama dengan tangannya sebelum kembali ke bentuk aslinya. Bang! Tubuh utama Marsial Dao meninju lengan paus harimau kuno dengan keras. Jepret! Tepat setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Lengan tebal paus harimau kuno dipatahkan oleh tinju tubuh utama Marsial Dao. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan pukulan itu melonjak seperti lautan dan sekuat api. Bahkan setelah mematahkan lengan paus harimau kuno, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Paus harimau kuno baru setengah jalan melalui transformasi ke bentuk aslinya. Saat itu, tinju dari tubuh utama Marsial Dao menghantamnya dengan keras dan kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya secara instan, menghancurkan kekuatan hidup di tubuh Grandiman seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering. Organnya hancur dan sebagian besar tulangnya hancur. Ledakan! Tepat di depan hiu beku kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno, buaya harimau kuno dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao sebelum ia bahkan dapat menyelesaikan transformasinya menjadi bentuk aslinya. Saat roh esensinya melarikan diri, itu dihancurkan oleh niat tinju yang berat dari tubuh utama Marsial Dao dan mati di tempat. Mati! Setan besar laut utara yang telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun hancur berkeping-keping dengan satu pukulan dan mati. Awalnya, dua Grandemons lainnya hanya ingin menonton pertunjukan dan tidak berniat menyerang. Namun, pada saat itu, mereka berdua benar-benar tercengang. Apakah itu kekuatan dari Dao Lord karakteristik Dharma? Bagaimana itu mungkin? Alasan mengapa Paus Harimau Kuno mati sebelum berubah menjadi bentuk aslinya sebagian karena ia meremehkan lawannya. Meski begitu, bahkan jika dua iblis besar bergabung, mereka tidak akan mampu menghancurkan tubuh Paus Harimau Kuno dalam satu pukulan. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao berbalik dan menatap mereka dengan mata diam seperti air dan ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah-olah membunuh iblis besar adalah hal yang sangat umum bagi dewa Dao karakteristik Dharma ini. Semakin tenang tubuh utama Marsial Dao, semakin tidak nyaman yang dirasakan kedua iblis besar. Keduanya merasa rambut mereka berdiri tegak dari tatapan tubuh utama Marsial Dao. Grauer Mengaung Kedua iblis besar tidak berani berpikir lebih jauh dan segera kembali ke bentuk aslinya. Dalam kehampaan, seekor hiu raksasa Grand Demon melayang. Tubuhnya panjangnya lebih dari seribu kaki dan setiap giginya bersinar dengan kilatan dingin seperti senjata suci, memancarkan aura yang sangat dingin. Kepiting tapal kuda raksasa kuno lainnya muncul, itu menyerupai cangkang kura-kura raksasa dengan ekor panjang. Di bawah cangkang, kaki panjang dan tajam tumbuh satu demi satu. Ketika membuka mulutnya, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan dua Grand Demons, tubuh utama Marsial Dao sangat kecil seperti setitik debu. Namun, dalam hal aura, kedua iblis besar benar-benar dirugikan. Tubuh utama Marsial Dao berjalan menuju dua iblis besar dengan ekspresi tenang. Tekanan dari sosok perkasa tubuh bersama dan ki iblis yang tebal dan keras tidak bisa mendekatinya sama sekali. Tubuhnya adalah tungku raksasa yang bisa mencium semua makhluk hidup. Tekanan dan ki iblis disempurnakan menjadi ketiadaan saat mereka turun. Sedikit ketakutan dan kewaspadaan melintas di kedalaman mata kedua iblis besar. Mereka berpikir bahwa setelah kembali ke bentuk aslinya, Dewa Dao karakteristik Dharma ini harus waspada bagaimanapun caranya. Pada saat itu, mereka hanya akan membuat beberapa komentar keras sebelum pergi. Namun, mereka tidak mengharapkan tubuh utama Marsial Dao untuk melanjutkan ke arah mereka tanpa rasa takut, jelas bahwa dia tidak berniat membiarkan mereka pergi. Ayo pergi! Kedua iblis besar bertukar pandang dan bergegas menuju kedalaman laut secara bersamaan. Bagaimanapun, mereka adalah binatang iblis dari kedalaman laut. Meskipun mereka telah berkultivasi ke alam tubuh bersama dan tidak merasakan ketidaknyamanan di darat, kekuatan tempur mereka dapat dimaksimalkan di kedalaman laut. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka pasti akan bisa melarikan diri lebih cepat di kedalaman laut daripada di darat. Huh! Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Karena dia memutuskan untuk menyerang, tubuh utama Marsial Dao tidak akan berbelas kasih. Jika ahli tingkat itu dilepaskan, mereka pasti akan menjadi masalah potensial di masa depan. Sosok tubuh utama Marsial Dao melintas dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Melintasi kekosongan, dia sangat cepat sehingga suara mendengung bisa terdengar. Gedebuk! Gedebuk! Kedua iblis besar terjun ke laut dan tubuh raksasa mereka menciptakan gelombang besar dengan kekuatan mengerikan yang menghantam tubuh utama Marsial Dao. Namun, meskipun ombaknya menakutkan dan sangat kuat, mereka menguap menjadi uap bahkan sebelum mereka mendarat di Susimo. Uap naik dan kabut menyelimuti gletser. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti surga. Namun, uapnya dipenuhi dengan niat membunuh yang fatal. Astaga! Bayangan hitam merobek udara dengan aura yang sangat tajam. Itu bersinar dengan kilatan dingin yang menusuk tulang dan tiba di gelabela tubuh utama Marsial Dao secara instan. Itu sangat tepat tanpa kesalahan. Jika serangan itu mengenai gelabela dari tubuh utama Marsial Dao, roh esensinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu adalah ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno. Meskipun kepiting tapal kuda raksasa kuno tampak seperti berbalik dan melarikan diri ke kedalaman laut, ia memanfaatkan uap berat yang dilepaskan untuk melepaskan gerakan pembunuhan fatal secara terbalik, ingin membunuh tubuh utama Marsial Dao di tempat cahaya kecil kunang-kunang. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyerang dan meraih ekor kepiting tapal kuda raksasa yang datang dengan erat. Astaga! 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 Paku tajam tiba-tiba tumbuh dari ekor yang awalnya halus, ingin menembus telapak tubuh utama Marsial Dao. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan sama sekali. Selanjutnya, tubuh utama Marsial Dao memiliki pegangan yang kuat pada ekor kepiting tapal kuda raksasa, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Itu adalah langkah membunuh kepiting tapal kuda raksasa kuno. Dengan metode itu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah ekornya selama bertahun-tahun. Setelah telapak tangan Dharma karakteristik Daolor ditusuk, ekor panjang kepiting tapal kuda raksasa akan melepaskan racun yang kuat. Meskipun kidarah dari Daolor karakteristik Dharma ini kuat dan dia mungkin tidak mati di tempat, dia pasti akan terpengaruh dan kekuatannya akan melemah. Ekornya yang panjang kemudian bisa menusup glabela orang ini dengan nyaman dan menembus esens spirit yang terakhir. Kepiting tapal kuda raksasa kuno punya rencana hebat. Namun, itu salah sejak awal. Paku tidak bisa menembus tubuh-tubuh utama Marsial Dao sama sekali. Bab 1414, bunuh mereka semua. Dasar dari Marsial Dao adalah tubuh. Praktisi Marsial Dao tidak memerlukan akar roh dan mereka juga tidak bisa merasakan kiroh langit dan bumi. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka sebagai fondasi untuk terus mengembangkan potensi mereka dan membuka rahasia. Tubuh-tubuh utama Dao Beladiri adalah tungku Dao Beladiri yang memelihara ratusan sutra dan berisi semua seni Dharma dengan menggabungkannya ke dalamnya. Api roh Beladiri tanpa henti dan disempurnakan terus-menerus. Kekuatan tubuh ini adalah sesuatu yang bahkan tubuh sejati naganya saat itu tidak dapat menandinginya. Betapa mengejutkannya seseorang yang memiliki kekuatan gajah naga di alam inti emas. Meskipun paku ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno ini tajam, mereka tidak bisa menembus daging tubuh utama Marsial Dao. Hmm. Jantung kepiting tapal kuda raksasa kuno berdetak kencang saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bagaimana itu mungkin? Sebagai Grand Demon, Taring dan cakarnya bahkan bisa melawan senjata Mighty Figure Darmic. Namun, mereka tidak dapat menembus daging dari daulor karakteristik Dharma ini. Akhirnya, kepiting tapal kuda raksasa kuno merasa takut. Pada saat itu, tubuh utama Marsial Dao mengerutkan kening. Meskipun paku dari ekor kepiting tapal kuda raksasa kuno tidak berhasil menembus dagingnya, itu masih membuatnya merasa sakit. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao menjadi dingin. Mengerahkan kekuatan di lengannya, dia menarik tubuh besar kepiting tapal kuda raksasa kuno yang tingginya puluhan kaki dari kedalaman laut. Meskipun kepiting tapal kuda raksasa kuno memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan lautan, ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dari telapak tubuh utama Marsial Dao dan terlempar ke udara. Tubuh utama Marsial Dao melompat dan meninju bagian belakang kepiting tapal kuda raksasa kuno. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul satu demi satu di bagian belakang kepiting tapal kuda raksasa kuno, berkembang pesat. Kepiting tapal kuda raksasa kuno tidak memiliki banyak gerakan membunuh, spesialisasinya adalah pertahanan. Ras kepiting tapal kuda raksasa dipenuhi dengan cangkang yang kebal terhadap senjata, air, dan api saat mereka lahir. Bahkan binatang iblis yang lebih kuat dari mereka tidak memiliki cara untuk menerobos. Namun, pada saat itu, pukulan Marsial Dao Prime Body menghancurkan cangkang kepiting tapal kuda raksasa kuno. Tanpa perlindungan cangkang keras, kekuatan mengerikan melonjak masuk dan menembus tubuh kepiting tapal kuda raksasa kuno secara instan. Daging dan darah bercecaran di udara dengan cara yang sangat tragis. Astaga! Roh esensi kepiting tapal kuda raksasa kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri kekejauhan. Tubuh utama Marsial Dao mengulurkan tangan dan meraih kehampaan. Kekosongan di kejauhan terdistorsi dan roh esensi kepiting tapal kuda raksasa kuno dicincang seketika oleh distorsi ruang mati di tempat. Tiba-tiba, tas penyimpanan tubuh utama Marsial Dao bergerak. Sesuatu dengan aura misterius melompat keluar. Itu gemuk dan tubuhnya dipenuhi dengan pola aneh, memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Benda bulat itu adalah telur kunpeng. Merasakan aura daging di luar, tidak bisa menahannya lagi. Tanpa menunggu tubuh utama Marsial Dao untuk mengeluarkannya, telur kunpeng berlari keluar dari tas penyimpanan atas kemauannya sendiri dan melahap daging dan esensi dari dua setan besar laut utara dalam suap besar dengan kegembiraan yang luar biasa. Kidarah yang dikandung oleh binatang iblis besar seperti paus harimau kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno juga mengejutkan. Kidarah dari dua iblis besar laut utara itu bahkan lebih besar daripada 30-an sosok tubuh bersatu dari dua keluarga bangsawan yang mati. Laut utara adalah satu-satunya tempat yang bisa memelihara kunpeng. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan telur kunpeng. Setelah membunuh kepiting tapal kuda raksasa kuno, tatapan tubuh utama Marsial Dao bergeser, seolah-olah bisa melintasi lapisan lautan, dan mendarat di hiu frost kuno yang melarikan diri dengan liar di kedalaman lautan. Berdebur. Tubuh utama Marsial Dao melompat ke kedalaman laut. Bang! Ledakan! Ledakan! Air laut melonjak dan menyebar ke kedua sisi, seolah-olah membuka jalan lebar untuk tubuh utama Marsial Dao. Tidak ada air laut di mana tubuh utama Marsial Dao menginjakan kaki. Meskipun dia berada jauh di dalam laut, kehampaan raksasa terbentuk dalam jarak 100 kaki di sekelilingnya tanpa ada air laut yang masuk. Jarak antara pria dan iblis menyempit dengan cepat. Tungku Marsial Dao dari tubuh utama melebur 100 sutra dan banyak teknik gerakan yang kuat digabungkan bersama. Kecepatannya sangat menakutkan dan Hiu Fros Kuno tidak bisa melarikan diri sama sekali. Rekan Taois, saya juga cukup terkenal di perairan ini. Pada saat hidup dan mati itu, Hiu Fros Kuno tidak peduli dengan martabatnya dan mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan. Selama Anda bersedia membiarkan saya hidup, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa saya untuk pesanan apapun di masa depan. Aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak menghargainya. Tubuh utama Marsial Dao menjawab dengan lembut. Rekan Taois, apakah kamu benar-benar akan menjadi begitu kejam? Hiu Fros Kuno menggertakan giginya begitu keras hingga mereka retak. Dengan punggungnya menghadap tubuh utama Marsial Dao, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Tubuh utama Marsial Dao tetap diam dan bergerak lebih cepat. Manusia, aku akan melawanmu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Hiu Fros Kuno tiba-tiba berbalik dan meraum. Belabelanya bersinar saat mengumpulkan kesadaran rohnya dan melepaskan skill rahasia esens spirit. Sinar dingin raksasa merobek ombak seperti bilah raksasa yang menebas ke tubuh utama Marsial Dao. Pertarungan antara esens spirit tidak seperti pertarungan teknik Dharma atau pertarungan jarak dekat. Menurut pendapat Hiu Beku Kuno, tidak peduli seberapa kuat tubuh Dao Lord karakteristik Dharma ini, kekuatan roh esensinya terbatas karena ranah kultivasinya. akan lebih baik jika orang ini bisa dibunuh secara instan. Bahkan jika tidak, pertarungan esens spirit akan menghasilkan hasil yang luar biasa, manusia ini juga tidak akan lolos begitu saja. Keterampilan rahasia esens spirit Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi tenang dan menyalurkan roh esensinya juga. Api ungu melayang keluar dari gelabelannya dan dipenuhi dengan aura gemetar. Nyala api tampak sangat lemah, seolah-olah embusan angin dapat memadamkannya. Namun, ketika pedang raksasa hiu frost kuno menghantamnya, api ungu itu hanya bergoyang dan terus menyala. Adapun bila raksasa hiu frost kuno, itu meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Upil hiu beku kuno mengerut dengan ekspresi ngeri. Api ungu tidak terus melayang ke arahnya dan hanya berhenti tidak jauh, secara bertahap padam. Hiu frost kuno menghela nafas lega. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dalam kesadarannya, rasa sakit yang tajam datang dari roh esensinya. Itu tak tertahankan, seolah-olah ada nyala api yang membakar roh esensinya. Ah ha 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 ha. Ancient Frost Shark mengeluarkan raungan histeris saat tubuhnya yang besar menggelinding di kedalaman laut, menciptakan gelombang pasang yang mengamuk. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu tidak bisa bertahan. Api roh bela diri dari tubuh utama bela diri dao memiliki efek yang sama dengan skala terbalik. Mereka tidak boleh disentuh. Setelah kesadaran dinodai olehnya, roh esensinya akan dibakar oleh api roh bela diri. Dalam beberapa tarikan napas, hiu frost kuno sudah tenang. Tidak ada luka di tubuh raksasa yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Namun, dalam kesadarannya, roh esensinya telah menghilang dan dibakar menjadi ketiadaan oleh api roh bela diri. Ketiga iblis besar laut utara sudah mati. Tubuh utama Marsial Dao melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan mayat hiu beku kuno sebelum berbalik ke arah dia datang. Tak lama, ia kembali ke jarak di mana telur kunpeng masih mencoba yang terbaik untuk melahap energi esensi dari daging dan darah paus macan kuno dan kepiting tapal kuda raksasa kuno. Tubuh utama Marsial Dao melemparkan mayat hiu frost kuno di depan telur kunpeng juga. Makan itu. Telur kunpeng membungkuk berulang kali untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tubuh utama Marsial Dao berbalik dan melihat ke arah beiming, bergumam pelan, ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya aku memberimu makan. Mulai sekarang, Anda akan kembali ke dunia milik Anda. Aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi. Petik 2. Mendengar itu, telur kunpeng yang awalnya bersemangat menjadi tenang dan tampak kecewa. Bab 1415, kunjungan oleh Desolate Marsial. Tubuh utama Marsial Dao terus maju. Dinginnya kedalaman laut utara bahkan lebih intens dan angin yin terasa dingin hingga ke tulang. Bahkan tubuh utama Marsial Dao harus menyalurkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk menahan dinginnya. Tidak ada kehidupan yang bisa dirasakan dalam jangkauan kesadaran roh tubuh utama Marsial Dao lagi. Dia sudah berada di kedalaman laut utara. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao melihat kekejauhan dan jantungnya berdetak kencang. Di cakrawala yang jauh, tidak ada lagi gletser seputih salju. Sebaliknya, lautan gelap dengan aura yang sangat dingin muncul. Bahkan batas terluar laut utara membeku sepanjang tahun. Ini sudah merupakan kedalaman laut utara. Namun, ada lautan yang bisa menahan dingin di sekitarnya tanpa tanda-tanda beku. Ketika dia semakin dekat dan berdiri di tepi gletser dan menatap laut dalam, kejutan yang dia rasakan bahkan lebih kuat. Lautan itu tak berdasar dan tak terbatas dengan ketenangan yang menakutkan. Seolah-olah ada bentuk kehidupan yang sangat menakutkan yang tersembunyi jauh di dalam lautan yang bisa meledak kapan saja dan menciptakan gelombang deras. Tubuh utama Marsial Dao tahu bahwa ini adalah tanah terlarang legendaris dari Raskun, Beiming. Tenang, rumahmu ada di sini. Tubuh utama Marsial Dao mengeluarkan carefree dari tas penyimpanannya dan berkata dengan lembut. Meskipun carefree takut pada tubuh utama Marsial Dao di dalam hatinya, dia sudah mendapatkan perasaan dan tahu bahwa tubuh utama Marsial Dao adalah tuannya. Pada saat itu, dia sangat enggan dan berlama-lama, tidak mau pergi. Lanjutkan. Tubuh utama Marsial Dao melambaikan tangannya. Kultivasi dengan baik, mungkin aku akan mencarimu lagi suatu hari nanti. Saya harap Anda masih akan mengakui saya sebagai tuan Anda pada saat itu. Petik 2. Telur Kunpeng masih tidak bergerak. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut dan memberikan dorongan ringan. Berdebar. Air terciprat kemana-mana. Telur Kunpeng jatuh ke laut dalam dan menghilang dalam sekejap mata. Kunpeng telah kembali ke Beiming. Tubuh utama Marsial Dao tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada yang salah, bahwa telur Kunpeng akan menyebabkan kegemparan besar di Beiming dan Ras Kun pasti akan menetaskannya dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Ras Kun dengan tabu Kunpeng kemungkinan besar akan menjadi kekuatan yang dapat mengubah situasi di daratan Tianhuang. Setelah ini selesai, tubuh utama Marsial Dao menuju kota Pingyang, bersiap untuk melanjutkan pengasingannya. Waktu hampir habis. Meskipun Su Zimo memiliki tiga tubuh sejati, jika pertempuran besar yang memengaruhi seluruh dunia kultifasi pecah di daratan Tianhuang, kekuatan tiga tubuh sejati itu tidak akan cukup. Dia harus maju ke alam Mahayana sesegera mungkin dan menjadi ahli alam leluhur. Pada saat yang sama, tubuh sejati teratai hijau telah meninggalkan wilayah tiga keluarga bangsawan dan tiba di dekat kuil dengan sejarah panjang. Salah satu dari enam biara Buddha, biara Dapamkara. Su Zimo belum pernah melihat Mingzen sejak tanah warisan Dao. Semua sekte dan faksi utama berkumpul untuk pertempuran lembah surga dan bumi tetapi Mingzen tidak muncul. Itu masih dianggap biasa. Namun, aneh bahwa Mingzen tidak muncul bahkan dengan meninggalnya Patriark Yuanbei. Mengingat hubungan Mingzen dan Patriark Yuanbei, dia pasti akan bergegas kembali ke wilayah utara saat dia mendengar tentang masalah ini. Namun, Mingzen tidak muncul sepanjang waktu. Selanjutnya, Su Zimo tidak menerima kabar tentang Mingzen. Bahkan Bangoroh yang dia kirim ke Biara Dapamkara tidak mendapat tanggapan. Kali ini, Su Zimo tiba di wilayah selatan secara kebetulan. Karena itu, dia bergerak untuk menuju ke Biara Dapamkara. Biara Dapamkara memiliki sejarah panjang dan setiap bangunan di biara memancarkan aura kuno yang dipenuhi dengan tanda-tanda waktu. Su Zimo turun dari udara. Biasanya, seseorang akan melewati pintu masuk untuk memberitahu orang lain tentang kunjungan pertama mereka. Jika dia melakukan perjalanan melalui udara, pertama, itu tidak sopan dan kedua, itu akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Di kedua sisi pintu masuk Biara Dapamkara berdiri seorang biksu kecil. Meskipun kedua biksu kecil itu tidak tua, keduanya berada di ranah inti emas. Pelindung, berhenti. Seorang biksu kecil mengulurkan tangan mungilnya dan menghentikan Su Zimo dari jauh. Pelindung, bolehkah saya bertanya mengapa Anda berada di Biara Dapamkara? Saya desolate marsial dan saya di sini di Biara Dapamkara untuk mencari teman lama. Rekan Taois, silakan masuk dan beritahu dia. Ketika Su Zimo mendekat, dia tidak berpura-pura sebagai sosok perkasa dan juga tidak mempersulit dua biksu inti emas kecil. Sebagai gantinya, dia menangkupkan tinjunya dan menjelaskan niatnya. Bela diri sunyi. Kedua biksu kecil itu menoleh sedikit dan mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Nama itu terdengar familiar. Salah satu biksu kecil bergumam. Tiba-tiba, biksu kecil lainnya sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia berseru. Kakamu adalah Daolord desolate marsial. Tidak, kamu sosok perkasa desolate marsial. Wajah biksu kecil itu pucat dan mulutnya bergetar. Biksu kecil lainnya memandang Su Zimo dengan mata melebar dan berkata secara naluriah, legenda mengatakan bahwa desolate marsial memiliki jubah hijau, rambut hitam, fitur halus. Tidak ada kesalahan tentang itu. Kakamu, pelindung. Tidak, senior, tunggu di sini sebentar. Saya akan segera memberi tahu tentang kedatangan Anda. Petik 2. Salah satu biksu kecil bergumam tidak jelas sebelum berbalik untuk melarikan diri. Biksu kecil lainnya juga ketakutan dan berlari ke atas gunung, tidak berani berlama-lama. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tertawa. Tidak heran mengapa kedua biksu kecil itu begitu ketakutan. Kembali di Villa Simen, bahkan sosok perkasa tubuh konjoin tercengam oleh nama desolate marsial dan tidak berani menyerangnya, apalagi dua biksu inti emas kecil. Su Zimo tidak terburu-buru. Dia berdiri di pintu masuk gunung dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu dengan tenang. Waktu perlahan berlalu. Tak lama, satu jam berlalu. Kedua biksu kecil itu tampaknya telah menghilang dan tidak kembali. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan matanya masih tertutup. Dalam sekejap mata, dua jam berlalu. Su Zimo mengerutkan kening. Bahkan jika ada yang tidak beres di antaranya, dua jam lebih dari cukup untuk mengirim berita. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan tidak bertindak gegabuh, terus menunggu. Empat jam. Enam jam. Matahari di barat berangsur-angsur terbenam. Su Zimo akhirnya membuka matanya. Tanpa ekspresi, dia berkata perlahan, saya Desolate Marsial dan saya datang ke Biara Dapamkara untuk bertemu dengan seorang teman lama. Dia adalah murid tituler dari Biara Dapamkara. Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu bergema di setiap sudut Biara Dapamkara. Pelindung Desolate Marsial, tolong kembali. Saat itu, sebuah suara terdengar dari Biara Dapamkara. Murid tituler Biara Dapamkara dulunya adalah Kongru. Dia tidak mengenalmu, patron Desolate Marsial, apalagi dia teman lamamu. Hem, Su Zimo mengangkat alisnya. Dia ingat dengan jelas bahwa Ming Zen dulunya adalah murid tituler Biara Dapamkara. Mungkinkah murid tituler Biara Dapamkara telah berubah? Su Zimo sudah mulai tidak sabar. Dengan ekspresi dingin, dia menyatakan sekali lagi, teman lama yang ingin aku temui adalah Ming Zen. Sesaat kemudian, suara dari Biara Dapamkara terdengar sekali lagi. Ming Zen telah meninggalkan Biara. Pelindung Desolate Marsial, jika Anda ingin melihat Ming Zen, silakan cari dia sendiri. Petik 2. Meninggalkan Biara. Su Zimo mencibir dalam hati. Jika Biara Dapamkara memberitahunya pada awalnya, dia mungkin akan mempercayainya. Tapi, sekarang Biara Dapamkara menjadi tertutup dan bahkan melarangnya memasuki Biara, Su Zimo tidak mungkin percaya itu. Karena itu masalahnya, saya tidak akan meminta untuk bertemu dengan teman lama saya untuk kunjungan saya ke Biara hari ini. Sebaliknya, saya ingin bertemu dengan semua biksu ulung dan mendiskusikan Dao dan Buddhisme dengan mereka. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia naik ke udara perlahan, berteriak, jika kalian menolak untuk bertemu denganku, jangan salahkan aku karena menerobos masuk. Bab 1416, menantang Biara. Berani. Setelah mendengar kata-kata Desolate Marsial, teriakan lembut terdengar dari Biara Dapamkara, seolah-olah orang yang berbicara juga marah. Bagaimanapun, Biara Dapamkara adalah salah satu dari enam Biara Buddha dan jelas merupakan sekte super di daratan Tianhuang yang telah diturunkan sepanjang sejarah. Itu tidak pernah diancam seperti ini sebelumnya. Ini adalah Biara Dapamkara, beraninya kamu berperilaku kurang ajar di sini. Petik 2. Suara dari Biara sangat keras. Su Zimo mencibir dengan dingin. Jiu di masa lalu, dia mungkin tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang dia telah memasuki dunia tubuh konjoin, dia berani menantang bahkan sekte super. Karena ini menyangkut Mingzen, dia harus mencari tahu kebenaran apapun yang terjadi. Su Zimo mengabaikan peringatan Biara Dapamkara dan terbang ke udara, menuju Biara di gunung. Bela diri sunyi. Ketika dia melihat Su Zimo mengabaikan peringatan itu, suara dari Biara Dapamkara juga tampak cemas. Jika kamu berani maju dengan ceroboh, jangan salahkan Biara Dapamkara karena menjatuhkanmu. Itu keren. Saya ingin menyaksikan kemampuan para biksu berprestasi dari Biara Dapamkara. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Aktifkan formasi. Suara Biara Dapamkara terdengar. Bersenandung. 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 Seketika, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari sekitar Biara Dapamkara dan menerangi seluruh tempat dengan cara yang menyilaukan. Formasi Perlindungan Sekte Biara Dapamkara. Pada saat yang sama, suara Sansekerta Suci bergema dari formasi satu demi satu. Ketika didengar dengan jelas, itu membuat seseorang merasa bersalah dan menyesal secara tidak sadar. Jika seorang kultifator dengan alam kultifasi yang lebih rendah mendengar suara Sansekerta, mereka akan segera menyerah pada dosa mereka. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan besar bahwa mereka bahkan akan masuk agama Buddha. Namun, Su Zimo berpengalaman dalam agama Buddha dan duduk di tanah warisan Dao selama 5.000 tahun untuk menyimpulkan Marsial Dao. Pengalamannya membentuk tekat yang tak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan. Bahasa Sansekerta tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu masuk dengan satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Namun, formasi Perlindungan Sekte memang merepotkan untuk dihadapi dan hampir tidak mungkin baginya untuk menerobos masuk. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia memfokuskan pandangannya pada formasi. Biksu dari Biara Da Pamkara merasakan bahwa Su Zimo telah berhenti di jalurnya dan tampaknya berada dalam kesulitan. Dia tidak bisa tidak berkata lagi, Pelindung Desolatem Marsial, silakan kembali. Kekuatan alam leluhur diperlukan untuk menerobos formasi Perlindungan Sekte ini. Bahkan leluhur setengah bela diri tidak dapat melakukannya, apalagi Anda yang baru saja maju ke ranah tubuh bersama, Pelindung. Petik 2. Su Zimo tidak tergerak. Sebenarnya, pada saat itu, dia sudah menyimpulkan formasi Perlindungan Sekte. Pikirannya berputar cepat saat dia mencoba yang terbaik untuk menemukan mata formasi. Transformasi dan evolusi yang dialami oleh Su Zimo setelah 5.000 tahun perenungan di tanah warisan Dao tak terlukiskan. Marsial Dao adalah keuntungan dan hasil akhir. Namun, selama periode waktu itu, Su Zimo memperoleh warisan lebih dari 30 sosok perkasa dan leluhur setengah bela diri. Teknik formasi adalah salah satunya. Tanpa pewarisan teknik formasi, dia juga tidak akan bisa memahami formasi teleportasi yang tidak lengkap. Pelindung bela diri Desolate Ketika biksu dari biara da pamkara melihat bahwa Su Zimo masih tidak mau pergi, dia tampak menjadi tidak sabar dan berkata dengan suara yang dalam, Buddha itu baik hati dan biara kami tidak mau menabur kebencian dengan Anda. Formasi ini hanya dalam keadaan defensif sekarang. Petik 2 Jika kamu menolak untuk pergi, jangan salahkan aku karena mengaktifkan formasi ofensif. Fufu Saat itu, mata Su Zimo berkedip dan dia tiba-tiba tertawa. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyulap seni pedang. Seketika, 49 pedang ki yang sangat tajam meledak dari lengan bajunya secara menyilaukan. Cek, cek, cek. Dunia berubah dalam hamparan putih yang luas dan niat membunuh melonjak melalui langit berbintang. Itu semua adalah heaven-slying swat ki dan sangat tajam. Di bawah kendali Su Zimo, 49 heaven-slying swat ki melesat ke setiap sudut biara dapamkara dengan sangat presisi. Beberapa pedang ki memasuki rumput. Beberapa pedang ki menusuk ke batu hijau. Beberapa pedang ki memotong pohon-pohon kuno. Ketika biksu dari biara dapamkara melihat itu, ekspresinya berubah. Pedang ki itu tidak menusuk dengan santai. Setiap pedang ki mendarat di mata formasi. Sebenarnya, formasi perlindungan sekte sudah agak rumit dan memiliki sebanyak 49 mata formasi. Itu membentuk siklus surgawi dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hanya leluhur Mahayana sejati yang dapat menembus formasi dengan kekuatan surgawi mereka. Namun, tidak peduli seberapa kompleks atau kuat formasi itu, ia memiliki kelemahan dan celah mata formasi. Mata formasi adalah inti dan inti dari bagaimana formasi berfungsi. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, begitu mata formasi dihancurkan, secara alami tidak akan bisa bertahan. Tidak mungkin 49 mata formasi bisa bertahan melawan ketajaman Heaven Slying Sword Key dan mereka tertusuk hampir seketika. Bang, ledakan, ledakan. Formasi perlindungan sekte menghilang seketika. Su Zimo telah mengeluarkan banyak upaya dalam bentrokan ini. Bagaimanapun, itu adalah beban yang sangat besar baginya untuk menemukan 49 mata formasi dari formasi perlindungan sekte dalam waktu yang begitu singkat. Namun, para biksu dari Biara Dapamkara melihat situasi secara berbeda. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa banyak usaha yang telah dikeluarkan Su Zimo. Bagi mereka, Su Zimo hanya melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan seluruh formasi perlindungan sekte menghilang. Bela diri sunyi, kamu. Jelas bahwa biksu dari Biara Dapamkara tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Su Zimo melangkah maju dan tiba di depan Biara yang tinggi dan tertutup rapat. Dia berteriak pelan, karena semua biksu ulung tidak mau bertemu dengan saya, saya harus melakukan kunjungan pribadi. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah pintu Biara. Meskipun pintu Biara ini terbuat dari batu unik alam semesta dan sangat tangguh, tidak mungkin pintu itu bisa bertahan melawan kekuatan trate hijau penciptaan kelas 7. Ledakan. Pintu Biara dihancurkan oleh pukulan Su Zimo dan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Di tengah debu yang bergemuruh, Su Zimo seperti dewa yang memandang rendah dunia dan tidak bisa tersinggung. Dia melintasi reruntuhan dan berjalan perlahan ke Biara Dapamkara. Di seberang pintu Biara adalah istana Raja Surgawi yang besar. Pada saat itu, banyak biksu berdiri di depan istana Raja Surgawi. Meskipun alam kultivasi mereka bervariasi, yang terlemah berada di alam Void Reversion. Ada juga banyak dewa dao karakteristik Dharma dan lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama. Seolah-olah mereka dihadapkan dengan musuh besar, para biarawan itu berjaga-jaga saat mereka menatap Su Zimo yang berjalan perlahan. Biksu tubuh bersama yang memimpin mungkin gemuk, tetapi dia memiliki ekspresi yang bermartabat. Sambil memegang Stavzen berlian di tangan kirinya dan seutas tasbih di tangan kanannya, dia juga mengamati Su Zimo. Pelindung Desolate Marsial, beraninya kamu menerobos masuk ke biara Dapamkara dan menghancurkan pintu biara kami. Stav Diamond Zen di tangan biksu gemuk itu menghantam tanah dengan keras dengan ledakan memekakan telinga yang terdengar seperti guntur. Ukulan Stav Diamond Zen ditambah dengan teriakan biksu gemuk menghasilkan serangan domen suara yang sangat kuat. Namun, ekspresi Su Zimo tenang. Serangan domen suara tidak bisa melukai trate hijau penciptaan kelas 7 sama sekali. Di dunia kultifasi saat ini, selain beberapa pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan, tidak ada yang tahu transformasi seperti apa yang dialami Su Zimo di kota Beining. Kamu siapa? Su Zimo bertanya tanpa ekspresi. Saya adalah kepala biara dari biara Dapamkara. Gelar dharmaku adalah Hui Sen. Biksu gemuk itu berkata perlahan. Bab 1417, Raungan Tunggal. Oh. Su Zimo menjawab dengan santai dengan ekspresi tenang. Mengingat reputasinya saat ini, dia bahkan bisa memanggil Master Sekte dari Sekte Super secara setara tanpa membungkuk. Bela diri yang sunyi, Buddha itu welas asih. Jika Anda mundur sekarang, biara Dapamkara akan membiarkan masa lalu berlalu untuk masalah hari ini. Jika Anda terus memaksakan keberuntungan Anda, jangan salahkan kami karena menekan Anda sebagai musuh. Kepala biara Hui Sen memiliki ekspresi tegas dan suaranya tegas. Tuan, mengapa berdebat dengannya? Seorang biksu muda menonjol dengan tatapan membara dan aura yang kuat. Meskipun dia berada di alam karakteristik Dharma, dia tidak menunjukkan rasa takut di depan Su Zimo. Gelar Dharma saya sebelumnya adalah Kongru dan saya sekarang adalah murid tituler dari biara Dapamkara. Anda bisa memanggil saya Dao Lord Dapamkara juga. Kongru berjalan perlahan dan menatap Su Zimo dengan penuh semangat. Saya sudah lama mendengar tentang bagaimana Desolate Marsial mendirikan Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Kekuatan tempurmu menantang surga dan kamu adalah monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah, tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Sampai saat ini kultivasi saya, saya juga tidak pernah kalah dan saya juga telah menekan angka perkasa tubuh bersama. Pelindung Desolate Marsial, izinkan saya menyaksikan kemampuan Anda hari ini. Petik 2. Hahaha. Bukannya marah, Su Zimo malah tertawa. Biara Dapamkara benar-benar membuka mata saya hari ini. Su Zimo berkata, sampai titik kultivasi saya ini, saya telah mengalahkan musuh yang kuat. Ada sangat sedikit pembudidaya tingkat rendah yang berani menantang saya. Kamu salah satunya. Kongru, mundur. Kepala biara Huisen mengerutkan kening dan berteriak pelan. Meskipun dia belum pernah bertemu Su Zimo sebelumnya, ada terlalu banyak rumor tentang Desolate Marsial selama bertahun-tahun. Jelas bukan kebetulan bahwa Desolate Marsial dapat mencapai statusnya saat ini. Kongru memang titisan monster dan teladan langka dari biara Dapamkara di generasi ini. Namun, dia masih sedikit lebih rendah jika dia ingin menantang Desolate Marsial melintasi alam kultivasi utama. Guru, jangan khawatir. Saya hanya akan berdebat dengan patron Desolate Marsial. Kongru masih motot dan matanya menyala-nyala dengan niat bertarung yang membara. Dia memelototi Su Zimo yang tidak jauh dan bahkan memprovokasi. Kenapa? Rekan Daois Desolate Marsial, apakah Anda takut melawan saya karena Anda khawatir reputasi Anda akan ternoda? Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Bagus-bagus-bagus. Su Zimo memuji berulang kali dan berjalan ke arah Kongru, mengangguk. Sangat jarang bagimu untuk memiliki nyali seperti itu. Sayangnya, dia tidak melanjutkan dan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ketika Kongru melihat Su Zimo berjalan, dia memusatkan perhatiannya dan waspada. Dia mengeluarkan tongkat raksasa dari tas penyimpanannya dan melambaikannya dengan lembut, sepertinya itu sangat berat. Keduanya berjarak kurang dari sepuluh kaki. Tiba-tiba, Su Zimo berteriak. Membunuh. Jepret. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Itu meledak di telinga Kongru seperti guntur. Mata Kongru melebar dan langsung memerah. Pikirannya menjadi kosong dan dia membeku di tempat, seolah-olah dia disambar petir. Itu adalah tunder celap kil, serangan domein suara. Sekarang Su Zimo berada di alam tubuh bersama dan tubuhnya telah berubah menjadi teratai hijau penciptaan kelas tujuh, kekuatan serangan domein suaranya juga meningkat secara eksponensial. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama mungkin tidak dapat menahannya, apalagi Kongru yang hanya berada di alam karakteristik Dharma. Sayangnya, kekuatan tempurmu sedikit kurang. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Baru pada saat itulah dia melanjutkan apa yang belum dia selesaikan sebelumnya. Berdebar. Kongru ambruk kaku dengan mata terpejam. Meskipun dia masih bernafas, dia pingsan karena sok. Para biarawan gempar. Murid tituler biara dapat mkara pingsan karena satu raungan desolate marsial. Pertukaran itu sangat mendadak dan singkat. Serangan domein suara terjadi seketika. Bahkan jika kepala biara Huisen dan para biarawan lainnya ingin membantu, itu sudah terlambat. Selanjutnya, kepala biara Huisen dan para biarawan lainnya tidak terlalu jauh dari Su Zimo. Telinga mereka juga berdenging karena dampak tundercelap kil dan gigi mereka sakit. Para beku karakteristik Dharma, mundur. Para biksu tubuh bersama, bergabunglah denganku. Kepala biara Huisen berteriak dan langsung bereaksi. Melambaikan staff Diamond Zen-nya, dia menyerang Su Zimo. Lebih dari 10 biksu tubuh bersama melepaskan senjata Dharma takdir mereka satu demi satu dan menyerang Su Zimo. Desolate Martial, Anda menerobos masuk ke biara Dapamkara dan menghancurkan formasi kami, pintu biara kami dan bahkan melukai murid tituler kami. Jangan salahkan kami karena bergabung untuk menekanmu. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kalian pikir kalian cukup kuat untuk menekanku. Su Zimo mencibir dengan dingin. Ledakan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di hadapan kepala biara Huisen dalam sekejap mata, meninju dengan tinjunya. Kepala biara Huisen mengayunkan Staff Diamond Zen dan menghantamkannya ke arah kepalan tangan Su Zimo. Su Zimo tidak menghindar atau menghindar. Bahkan, dia bahkan tidak mengubah taktik. Kamu meminta masalah. Kepala biara Huisen mendengus dan tidak berhenti. Staff Diamond Zen-nya ditempa dari Diamond Meteors dan tidak bisa dihancurkan. Itu adalah senjata Darmik sosok perkasa bawaan dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh tubuh dari daging dan darah. Bang! Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Staff Diamond Zen yang dipegang oleh kepala biara Huisen menghantam tinju Su Zimo dengan keras. Alih-alih suara remuk tulang yang dia bayangkan, ada suara kekalahan yang aneh. Hem, dia baik-baik saja. Murid kepala biara Huisen mengerut saat dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tak percaya. Segera setelah itu, ekspresinya berubah. Dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan ke Staff Diamond Zen seperti lautan. Berdengung! Berdengung! Terhadap kekuatan itu, Staff Diamond Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bahkan dengan kekuatannya, kepala biara Huisen tidak bisa menahannya. Menggunakan tinjunya sebagai telapak tangan, kekuatan Su Zimo berubah dari ketangguhan ekstrim menjadi kelembutan ekstrim saat memberikan pukulan dan gemetar pada Staff Diamond Zen. Ark! Kepala biara Huisen menjerit saat telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Senjata Dharma Takdir miliknya direnggut oleh Su Zimo dengan tangan kosong. Pada saat itu, para biksu tubuh gabungan lainnya dari biara Dapamkara telah mendekat. Banyak seni Dharma dan senjata Dharma turun. Tanpa berbalik untuk melihat, Su Zimo menyambar Staff Diamond Zen dan melemparkannya ke belakang. Ohoho! Staff Diamond Zen berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan merobek udara. Dentang! Staff Diamond Zen bertabrakan dengan ikan kayu yang terbang di atasnya dan menghancurkannya. Ekspresi biksu tubuh bersama berubah dan dia memuntahkan darah. Ikan kayu itu adalah senjata Dharma Takdirnya, tapi itu dihancurkan oleh Su Zimo dalam satu gerakan. Staff Diamond Zen melanjutkan momentumnya dan menyerbu ke arah pelukan biksu tubuh bersama lainnya. Beku itu buru-buru mencabut senjata Dharma Takdirnya, itu adalah lonceng kuno raksasa yang melindunginya. Dong! Staff Diamond Zen bertabrakan dengan lonceng kuno dengan ledakan panjang. Biksu tubuh konjoin bergidik dan jatuh dari udara dengan ekspresi bingung dan mata lesu. Dia tercengang oleh lonceng kunonya sendiri yang ada di pelukannya. Astaga! Tiba-tiba, suara tsunami melonjak dari dalam tubuh Su Zimo. Ah! Mengaum ke langit, kidara Su Zimo sangat deras saat dia menyerang para pembudidaya tubuh bersama di sekitarnya. Bang! 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 Su Zimo tidak menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata Dharma atau seni Dharma. Dia menghancurkan semua seni Dharma yang masuk dan menangkis semua senjata Dharma yang masuk. Dia bisa menghancurkan semua seni Dharma dengan kekerasan. Bab 1418, Sapu Semua biksu terkejut. Pertempuran lembah langit dan bumi menyebar ke seluruh dunia dan semua pembudidaya tahu bahwa tubuh sejati Su Zimo ini memiliki banyak seni Dharma sebagai kartu truf. Namun, itu lebih lemah dalam hal fisik dan garis keturunan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan mampu menghancurkan semua seni Dharma dengan darah tsunami-nya dan menghancurkan semua seni Dharma dan senjata para biksu. Om, Ma, Mi, Pa, Mi, Hom. Enam kata dari mantra daming meledak dan bahasa sansekerta bergema di seluruh dunia. Segel penekan Vien, segel perangkap abadi, segel penakluk setan, segel pondasi tak tergoyahkan, segel gunung meru agung, dan segel roda facra besar, enam segel Dharma turun seketika. Para biarawan menyulap keterampilan rahasia untuk bertarung sekali lagi. Namun, Su Zimo telah maju ke alam tubuh bersama dan mencapai tubuh teratai hijau grade 7. Roh esensi berambut hitam ditempa dengan teknik dao dari sekte abadi, Buddha, dan iblis dan roh esensinya bahkan lebih kental daripada leluhur setengah bela diri. Kekuatan Dharma tanpa batas dilepaskan dengan satu pemikiran dari kesadaran roh. Bahkan seni Dharma yang paling biasa pun sulit untuk dipertahankan, apalagi teknik budidaya tingkat surga dari biara daming yang sedang dirilis sekarang. Bang, bang, bang. para biarawan yang bentrok langsung dengan enam daming darmiksel ditekan satu demi satu dan jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat saat organ mereka terguncang dan darah segar menyembur dari mulut mereka. Saat kepala biara huisen menyerbu ke depan, dia ditekan oleh segel besar Gunung Meru. Dalam sekejap, Su Zimo tiba di depan seorang biksu tubuh bersama dan menepukkan telapak tangannya ke kepala biksu itu. Beku itu tercengang oleh mantra daming dan bereaksi lebih lambat. Tidak dapat menghindar tepat waktu, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Jepret. Lengan biksu tubuh bersama dipatahkan oleh Su Zimo dan dia jatuh dari udara. Tanpa berbalik, Su Zimo tiba-tiba mundur dan menabrak lengan biksu lain, membuat biksu itu terbang. Saat ini, Su Zimo adalah terate hijau penciptaan kelas tujuh dalam bentuk manusia. Di bawah pengepungan para biarawan, dia menerobos ke depan dan tidak ada biarawan yang bisa bertahan melawannya. Pertempuran pecah dan dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, kepala biarahuisen dan lebih dari sepuluh sosok perkasa tubuh bersama dikalahkan. Kamu siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke biaraku dan melukai para biarawanku. Saat itu, teriakan terdengar dari aula belakang biara dapamkara. Itu seperti bel dan dipenuhi dengan kekuatan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Ledakan. Aura mengerikan melonjak ke langit. Itu adalah aura leluhur setengah bela diri. Dalam sekejap mata, seorang biarawan muncul di langit di atas istana Raja Surgawi. Dia kekar dan menggunakan staf penaklukvian. Dengan mata melebar, dia tampak seperti Vajra yang marah dengan kekuatan yang menakutkan. Penatua Huizing. Ketika para beku melihat beku itu, mereka menjadi bersemangat dan berteriak satu demi satu. Biksu yang membudidayakan agama Buddha kebanyakan murni dan jauh dari kemarahan. Namun, Penatua Huizing adalah anomali di antara biara-biara Buddha. Kepribadiannya meledak-ledak dan meskipun dia berkultifasi buddhisme, itu tidak berubah selama bertahun-tahun. Dia sangat tegas dan disiplin di dalam biara Dapamkara. Semua biksu di biara sangat takut kepada Penatua Huizing. Penatua Huizing adalah leluhur setengah bela diri sejati. Saya bela diri sunyi. Suzy Mo memandang Huizing dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya di sini untuk memunjungi seorang teman lama, tetapi para biksu berprestasi dari biara Dapamkara bersikap tertutup dan menolak izinkan saya bertemu dengannya. Itu sebabnya kamu menerobos masuk ke sekte. Penatua Huizing memelototinya dan berteriak. Saya ingin tahu tentang situasi Ming Zen. Suzy Mo menjawab, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan pergi atas kemauanku sendiri. Saat menyebut Ming Zen, Penatua Huizing mengerutkan kening, jelas bahwa dia juga mengetahui sesuatu. Lelucon apa? Tiba-tiba, Penatua Huizing berteriak, kamu menerobos masuk ke dalam sekte dan melukai murid-murid kami. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi tanpa cedera? Petik 2. Desolate Martial, bukankah kamu terlalu sombong? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Saat dia mengatakan itu, Penatua Huizing melompat turun dari Istana Raja Surgawi dan melepaskan kekuatan leluhur setengah bela diri. Mencengkeram staff penakluk Fien dengan kedua tangan, dia turun dari langit dan menghantamkannya ke kepala Suzy Mo. Suzy Mo tidak berani meremehkan ahli leluhur setengah bela diri. Terate Hijau Kreasi Kelas 7 dapat bertahan melawan senjata Dharmik Sosok Perkasa. Namun, senjata Dharma dari leluhur setengah bela diri menyatu dengan jejak kekuatan suci dan sudah bisa menimbulkan beberapa ancaman baginya. Tatapan Suzy Mo meningkat dan platform Lotus Hijau tiba-tiba terbang keluar dari gelabelanya. Itu bersinar dengan cahaya hijau menyelaukan yang seperti harta paling indah di dunia. Platform Terate Penciptaan Surga, ini adalah platform Lotus Penciptaan Kelas 7. Ketika mereka melihat platform Lotus Hijau, para biksu terkejut dan berseru. Beberapa biksu bahkan memiliki keserakahan di mata mereka. Penciptaan Trate Hijau adalah harta paling berharga dari alam semesta dan biara-biara Buddha. Meskipun ini hanya platform Lotus Penciptaan, itu sudah di kelas 7 dan merupakan harta yang tak tergantikan, siapa yang tidak akan tergoda. Suzy Mo memegang platform Lotus Penciptaan dan kidarahnya melonjak. Seketika, itu meledak dan menyerang staf penakluk Vien Elder Hui Sing. Ledakan Platform Lotus Penciptaan bertabrakan dengan staf penakluk Vien dengan ledakan keras. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari titik tabrakan kedua senjata Dharma. Itu berwarna-warni dan menyebar dengan cepat ke segala arah, menyebabkan Ubin di Istana Raja Surgawi jatuh. Sosok Suzy Mo jatuh ke tanah dan dia meninggalkan dua jejak kaki yang berat. Penatua Hui Sing juga tidak dalam kondisi terbaik karena dia dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Dia berjungkir balik beberapa kali di udara sebelum mendarat perlahan. Besar. Kemarahan di mata Penatua Hui Sing meningkat saat dia berkata dengan dingin, tidak heran Anda berani menerobos masuk ke sekte dan melukai biksu kami. Itu karena Anda memiliki ini sebagai dukungan Anda. Untuk berpikir bahwa kamu akan dapat bertahan melawan kekuatanku. Petik 2. Leluhur setengah bela diri, kamu bukan apa-apa. Suzy Mo memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia menjentikkan jarinya. Pedang kiputi mengelilingi ujung jarinya dengan sangat tajam. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa leluhur setengah bela diri bukanlah apa-apa. Sangat arogan. Sangat arogan. Penatua Hui Sing sangat marah dan berteriak. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan keterampilan rahasia biar ada pamkara. Tangannya bergerak terus-menerus saat dia membuat segel tangan. Aura gemetar terpancar dari tangan Penatua Hui Sing. Suzy Mo menyipitkan matanya. Itu adalah kekuatan-kekuatan surgawi. Siapapun yang bisa menjadi leluhur setengah bela diri telah menyentuh permukaan kekuatan suci dan memahami kekuatan suci. Bahkan satu jejak kekuatan suci jauh lebih kuat daripada seni Dharma. Astaga! Sebuah lentera hijau muncul di antara tangan Penatua Hui Sing. Itu terbakar dengan gumpalan api yang berkedip-kedip tanpa batas. Namun, gumpalan api itu memancarkan panas yang mengerikan. Pergi! Menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya, Penatua Hui Sing memanggil mangkuk sedekah emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu meluas melawan angin dan tiba di atas kepala Suzy Mo dengan cepat. Mangkuk sedekah emas bersinar dengan cahaya misterius yang menyelimuti Suzy Mo. Cahaya misterius itu memiliki kekuatan bangsawan yang sangat aneh yang bisa membatasi sosok Suzy Mo. Seolah-olah Suzy Mo terpaku di tempat. Hem! Suzy Mo sedikit mengernyit dan hendak mengaktifkan garis keturunannya untuk meniadakan kekuatannya. Pergi! Penatua Hui Sing berteriak dan menunjuk Suzy Mo. Gumpalan api di lentera hijau turun seketika. Metode leluhur setengah bela diri memang luar biasa. Penatua Hui Sing pertama-tama menstabilkan sosok Suzy Mo dengan senjata dharmanya sebelum menyelimutinya dengan gumpalan api yang terkondensasi dari kekuatan-kekuatan suci. Serangannya dari depan dan belakang mengalir seperti air tanpa celah, Suzy Mo tidak bisa mengelak sama sekali. Bab 1419 menekan leluhur setengah bela diri. Api kekuatan suci turun dan menyelimuti Suzy Mo, berkobar dengan terang. Hampir dalam sekejap mata, rambut dan pakaian Suzy Mo terbakar menjadi abu. Setelah melihat itu, para biarawan menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat Desolate Marsial, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan-kekuatan suci leluhur setengah bela diri. Meskipun dia hanya memahami dasar-dasarnya, itu sudah cukup untuk menekan Desolate Marsial. Dalam nyala api, ekspresi Suzy Mo tenang dan tidak ada rasa takut atau sakit di matanya. Meskipun api divine power sangat kuat dan bahkan menyebabkan dia merasakan gelombang rasa sakit yang membakar, itu tidak seberapa Guyuran. Kidarah Suzy Mo disalurkan kebatasnya dan melonjak dengan kekuatan yang menakutkan seperti tsunami. Terhadap dampak kidarah yang kuat, nyala api divine power yang membakar tubuhnya melemah secara signifikan. Namun, itu masih terbakar tanpa tanda-tanda padam. Huh. Penatua Huizing berkata dengan dingin, bela diri yang sunyi, nyala api ini telah menyatu dengan secercah pemahaman kekuatan suciku. Bahkan jika kamu telah berkultivasi ke alam darah tsunami, kamu tidak akan bisa bertahan melawannya. Apakah begitu? Suara Suzy Mo masih sangat tenang. Namun, auranya terus meningkat. Api menyala. Tiba-tiba, ekspresi Penatua Huizing berubah. Tepat di depannya, sosok Suzy Mo menghilang dalam nyala api yang berkelap-kelip dan sebagai gantinya ada teratai yang tingginya sekitar setengah manusia. Seluruhnya berwarna hijau dan daun teratai berwarna hijau dan kristal, bergoyang lembut dalam nyala api. Bahkan api divine power tidak bisa membakar teratai hijau. Hmm, ini. Ketika biksu lain melihat itu, mereka semua terkejut dengan mata terbelalak. Fenomena garis darah. Penatua Huizing memiliki ekspresi muram saat dia samar-samar menyadari sesuatu. Segera setelah itu, teratai hijau membubung ke langit seolah-olah akan meledak ke seluruh dunia. Berputar-putar di udara, kelopak bunga teratai mekar dengan cahaya yang gemerlap. 7 kelopak dan 63 biji teratai hijau. Ini adalah teratai hijau penciptaan kelas 7 yang lengkap yang lebih dari satu tingkat lebih kuat dari platform teratai penciptaan. Mangkuk sedekah emas yang awalnya menyelimuti kepala Suzy Mo dikirim terbang oleh lotus hijau penciptaan dan jatuh tidak jauh dengan cahaya redup. Lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut. Langit dan bumi bergemuruh. Api kekuatan surgawi yang menyelimuti penciptaan teratai hijau ditekan oleh sinar cahaya tak lama dan secara bertahap padam. Api kekuatan suci telah hilang. Para biarawan terkejut. Mungkinkah leluhur setengah bela diri tidak menekan bela diri desolate? Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, desolate marsial hampir sepenuhnya tidak berdaya melawan kekuatan leluhur setengah bela diri. Bagaimana dia tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun? Sosok Suzimo muncul kembali. Awalnya, rambut dan janggutnya dibakar menjadi abu. Namun, setelah berkultivasi ke alam tubuh bersama, kekuatan dharmanya tidak terbatas dan saat dia melonjak, rambut hitam panjangnya tumbuh sekali lagi. Menggesek tas penyimpanannya, Suzimo mengeluarkan satu set jubah hijau dan memakainya lagi. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memberiku pelajaran dengan metode yang begitu lemah. Suzimo mencibir dan menutup jari pedangnya, menebas dengan lembut ke arah Penatua Huizing. Cek, cek, cek! Seribu pedang pembunuh surga Ki meledak seketika. Hamparan putih yang luas membutakan dan menjalin jaring tak terhindarkan yang terbuat dari pedang Ki yang menyelimuti Penatua Huizing. Ketajaman Heavens Slying Swat Ki terlalu besar. Penatua Huizing juga tidak berani ceroboh. Dia melambaikan staf penakluk Vien di tangannya dan menyalurkan kekuatan dharmanya, memadatkan seni dharma untuk bertabrakan dengan pedang pembunuh surga Ki yang masuk. Dentang, dentang, dentang. Pedang pembunuh surga Ki bertabrakan dengan staf penakluk Vien dan suara benturan logam bergema dengan percikan api. Setiap pedang pembunuh surga Ki tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, pedang pembunuh surga Ki luar biasa gesit dan meresap. Penatua Huizing sudah basah oleh keringat setelah bertahan melawan seribu pedang pembunuh surga Ki. Syukurlah, wah. Penatua Huizing meratap dalam hati. Syukurlah, hanya ada sedikit lebih dari seribu. Jika pemahaman Desolate Marsial lebih dalam dan ada lebih banyak Ki pedang, saya mungkin tidak akan bisa bertahan melawannya. Dia menghela nafas lega. Dia tidak tahu sama sekali bahwa belum lama ini, leluhur setengah bela diri dari keluarga bangsawan Dongfang dan Simen meninggal di bawah pedang pembunuh surgaki Suzimo. Pada saat itu, Suzimo melepaskan sepuluh ribu Ki pedang secara instan dan membunuh dua leluhur setengah bela diri. Bukannya Suzimo tidak berkultivasi ke tahap itu. Dia tidak melepaskan sepuluh ribu Ki pedang hanya karena dia mempertahankan rasionalitasnya dan tidak ingin membahayakan kehidupan Penatua Huizing. Berdebur Setelah seribu Heavenslying Swatki, sosok Suzimo melintas dan dia sudah tiba di hadapan Elder Huizing. Mengangkat platform Lotus Penciptaan, dia mendorong ke bawah ke kepala Penatua Huizing. Dentang Dengan tergesa-gesa, Penatua Huizing tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa mengangkat staff penakluk Vien untuk bertahan. Dia baru saja berurusan dengan seribu Heavenslying Swatki dan kekuatan dharmanya mengambil korban yang sangat besar. Sekarang dia sedang terburu-buru untuk bertahan dan belum mengedarkan Ki darahnya untuk melepaskannya, tubuh Tetua Huizing bergidik dan lengannya mati rasa. Ah! Penatua Huizing berteriak pelan dan mundur dengan cepat, ingin menjauhkan diri dan menarik nafas. Sayangnya, bakat Suzimo dalam pertarungan jarak dekat sangat menakutkan. Bahkan para ahli dari generasi ini tidak dapat dibandingkan dengannya, apalagi mereka yang berasal dari alam kultivasi yang sama. Suzimo sama sekali tidak memberi Tetua Huizing kesempatan. Dia mengikuti dengan cermat seperti bayangan dan mengangkat Lotus Hijau penciptaan untuk menekan yang terakhir sekali lagi. Karena ketidakberdayaan, Penatua Huizing hanya bisa mengangkat staf penakluk iblisnya untuk bertahan. Dentang! Itu adalah suara memekakan telinga lainnya. Telapak tangan elder Huizing robek dan darah segar mengalir. Staf penakluk Vien terbang dari tangannya. Giginya jatuh karena kejutan kekuatan itu dan mulutnya dipenuhi darah segar. Wajahnya dilanda keheranan. Luka-luka itu bukan apa-apa bagi tokoh perkasa tubuh bersama, apalagi ahli leluhur setengah bela diri. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia mengambil kesempatan untuk mengejar dan menekan dengan lotus hijau penciptaan di tangannya sekali lagi. Penatua Huizing nyaris tidak menyulap seni Dharma untuk dipertahankan. Ledakan! Penciptaan teratai hijau turun dan menghancurkan seni Dharma. Sosok Penatua Huizing jatuh dengan cepat dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang berbentuk manusia dengan retakan di sekitarnya saat debu mengepul. Semua biarawan melebarkan mata mereka dan menelan ludah. Leluhur adalah penyendiri dan leluhur setengah bela diri adalah eksistensi terkuat di dunia kultivasi. Tapi sekarang, seorang ahli leluhur setengah bela diri yang bermartabat dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan oleh Desolate Marsial dan dipalu ke tanah. Sosok Suzimo juga turun. Hati para biarawan berdetak kencang. Kepala biara Huizing berteriak dengan tergesa-gesa, bela diri Desolate, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa biara Adapamkara tidak memiliki siapapun yang dapat menekan Anda? Kami memiliki sejarah panjang. Jika Patriark dipanggil, kamu pasti akan mati. Dia memegang jimat di telapak tangannya yang bisa robek setiap saat. Seolah-olah Patriark Mahayana dari biara Adapamkara akan diperingatkan jika jimatnya robek. Ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia berkata perlahan, Aku hanya ingin tahu di mana Ming Sen. Kalian menolak untuk memberitahu saya dan sekarang, Anda menggunakan Patriark untuk menekan saya. Mengingat betapa bersalahnya kalian, kalian pasti telah menyakiti Ming Sen. Saat dia mengatakan itu, suhu dibiara turun. Seolah-olah semua biarawan harus menanggung murka guntur desolate marsial saat berikutnya. Bab 1420, Kayu Ashoka. Batuk. Saat itu, batuk lembut terdengar dari debu tidak jauh. Sesosok perlahan merangkak keluar dari lubang yang hancur. Dia tertutup debu dan tampak menyedihkan. Itu adalah ahli leluhur setengah bela diri, Penatua Hui Sing, yang ditekan oleh Suzimo sebelumnya. Hui Sen, singkirkan jimat itu. Tidak perlu membuat Patriark khawatir tentang ini. Penatua Hui Sing menggelengkan kepalanya. Kepala biara Hui Sen ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan jimat itu ke dalam tas penyimpanannya. Namun, dia masih waspada seolah-olah dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Penatua Hui Sing memandang Suzimo. Desolate marsial, karena fakta bahwa Anda telah menetapkan dao Anda untuk semua makhluk hidup, saya tidak bersedia untuk memperingatkan Patriark untuk membunuh Anda. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu telah mewarisi warisan biara daming dan biara fahua, jadi kamu juga dianggap sebagai setengah murid dari biara Buddha. Itulah tepatnya alasan mengapa saya menahan diri. Suzimo menjawab dengan acu-ta'acu, kalau tidak, siapa di antara orang-orang yang menyerang saya sebelumnya, termasuk Anda, yang akan selamat. Suzimo selalu tegas dalam membunuh. Namun, kali ini, meskipun dia dikepung dan bahkan diganggu oleh leluhur setengah bela diri dari biara dapamkara, dia menahan diri dan tidak membunuh. Meskipun pertempuran itu intens sebelumnya, tidak ada biksu dari biara dapamkara yang mati. Bahkan biksu kongru yang memprovokasinya terlebih dahulu hanya pingsan setelah satu teriakan dari Suzimo tanpa cedera. Para biarawan saling bertukar pandang dalam diam. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa mengingat metode terkenal desolate marsial di masa lalu, sudah jarang baginya untuk menahan diri dalam kemarahannya. Berapa banyak dewa dao karakteristik dharma dan tokoh perkasa tubuh bersama yang mati dalam pertempuran lembah langit dan bumi melawan bela diri yang sunyi. Kepala biara Huisen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meski begitu, Anda tidak bisa tidak masuk akal dan menerobos masuk ke biara kami. Fufu. Suzimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika saya datang berkunjung, saya tidak melewati batas sama sekali. Saya menunggu selama enam jam penuh di luar biara dapamkara tetapi tidak ada tanggapan dari kalian. Para biarawan terdiam. Aku ingin mendaki gunung dan berdiskusi dengan kalian. Namun, kalian menghentikan saya, menolak untuk melihat saya dan bahkan menyerang saya. Suzimo memiliki ekspresi mengejek. Hebat, sekarang setelah kamu menyerang dan tidak bisa menang, kamu ingin mencoba meyakinkanku dengan logikamu. Anda, petik dua. Kepala biara Huisen terdiam dan tersipu malu setelah mendengar kata-kata Suzimo. Aku hanya punya satu pertanyaan. Di mana Mingxen? Tatapan Suzimo membara saat mendarat di wajah kepala biara Huisen dan yang lainnya. Dia berkata perlahan, kembali di tanah warisan Dao, Mingxen masih menjadi murid tituler. Kapan gelarnya diambil? Setelah berhenti sejenak, Suzimo ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggertakkan giginya dan bertanya, Mingxen, apakah dia hidup atau mati? Para biarawan tetap diam. Biksu Huisen berkata dengan sedikit malu, pelindung bela diri desolate, para biksu tidak berbohong. Memang benar bahwa Mingxen tidak ada di biara dan sudah pergi. Kemana dia pergi? Suzimo bertanya tepat setelahnya. Kepala biara Huisen ragu-ragu. Hati Suzimo tenggelam saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, beri aku jawaban apakah Mingxen hidup atau mati. Mendesah. Di samping, Penatua Huising menghela nafas. Mingxen seharusnya mati. Meskipun dia siap untuk ini, Suzimo masih merasakan kesedihan ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huising. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat biksu kecil di dasar lembah pemakaman naga yang memiliki mata jernih, polos, dan satu hati terhadap agama Buddha. Sebuah suara sepertinya bergema di telinganya, Mingxen, aku kakakmu mulai sekarang. Di tanah warisan Dao, biksu muda itu memegang lentera hijau dan muncul tanpa ragu-ragu untuk bertarung bersamanya. Tapi sekarang, semua yang terjadi di masa lalu telah berubah menjadi debu setelah satu kalimat dari Penatua Huising. Katakan padaku, apa yang terjadi? Suzimo berdiri dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan bertanya perlahan. Kita harus mulai dari 10 tahun yang lalu. Penatua Huising mengenang. Sekitar 10 tahun yang lalu, pembudidaya Sekte Duel Selatan menemukan harta karun paling berharga di sekitar Sekte. Sekte Duel Selatan. Ekspresi Suzimo berubah. Sekte Duel Selatan, salah satu dari 108 sekte atas. Kembali ketika dia pertama kali memasuki medan perang kuno menengah, dia bertemu dengan para pembudidaya dari Sekte Duel Selatan dan samar-samar ingat bahwa ada seorang pembudidaya wanita bernama Tang Siun. Saat dia merenung, Penatua Huising melanjutkan, harta karun terbesar itu adalah bongkahan besar kayu Ashoka. Hem. Jantung Suzimo berdetak kencang. Kayu Ashoka. Biksu Yuanbei pernah berkata bahwa ada tiga pohon suci di biara-biara Buddha, pohon Ashoka, Bodhi dan Sal. Tiga pohon suci tidak berada di darat Antianhuang dan dicatat dalam buku-buku kuno biara-biara Buddha bahwa mereka seharusnya berada di tanah suci. Sekarang dia memikirkannya, tanah suci dari biara-biara Buddha mungkin adalah istilah untuk dunia atas. Di zaman kuno, bunga saraca jatuh ke darat Antianhuang dan diperoleh oleh master pendiri biara Fahua. Itu dianggap sebagai harta paling berharga dari biara-biara Buddha dan diturunkan sampai hari ini. Akhirnya, itu mendarat di tubuh Suzimo dan menjadi bagian darinya. Seperti namanya, kayu Ashoka adalah bagian dari pohon Ashoka. Bunga saraca hanyalah satu bunga dari pohon Ashoka dan sudah memiliki begitu banyak kekuatan misterius. Seberapa luar biasa potongan besar kayu Ashoka. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama akan tergoda oleh sebongkah kayu saraca yang begitu besar. Penatua Huizing melanjutkan, untuk beberapa alasan, berita tentang potongan besar kayu Ashoka yang muncul di sekte duel selatan menyebar untuk beberapa alasan dan memicu bencana yang menghancurkan sekte mereka. Mengapa? Apakah beberapa sekte, faksi, atau ahli tak tertandingi merebut hutan Ashoka? Suzimo bertanya dengan tatapan menyipit. Tidak. Penatua Huizing menggelengkan kepalanya. Orang yang menyerang bukanlah faksi dari dunia kultivasi, tetapi salah satu dari sembilan ras primordial, ras anggur darah. Mata Suzimo bersinar terang dengan niat membunuh. Penatua Huizing berkata, bentuk sejati dari ras anggur darah adalah anggur darah primordial. Meskipun haus darah, itu masih sejenis vegetasi. Bagi mereka, kayu Ashoka adalah tonik mutlak dan sangat menarik. Tidak lama setelah berita ini menyebar, pasukan Blutfin menyerang sekte duel selatan. Suzimo menjawab dengan acu tak acu, jika saya tidak salah, biara Dapamkara tidak membantu, kan? Penatua Huizing tertawa getir. Bagaimana kami membantu? Perlombaan Blutfin mengancam dan kami tidak akan bisa bertahan melawan mereka sendirian juga. Huh! Suzimo mencibir. Semua itu hanyalah alasan. Itu hanya karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan biara Dapamkara tidak mau terlibat. Namun, fakta bahwa biara Dapamkara, salah satu dari enam biara Buddha dan sekte super dunia kultivasi, memiliki sikap seperti itu sangat memilukan. Suzimo bertanya lagi, apa yang terjadi setelah itu? Apa hubungannya ini dengan Mingzen? Mendengar itu, para biksu dari Vihara Dapamkara tampak malu. Sesaat kemudian, Penatua Huizing berkata, kami tidak berniat untuk masuk, tetapi Mingzen bersikeras untuk pergi ke sekte duel selatan. Dia mengatakan bahwa bahkan jika kita tidak melawan Ras Blutfin secara langsung, kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan beberapa orang. Sebagian besar pembudidaya dari sekte duel selatan tidak bersalah. Buddha adalah welas asih dan dapat memurnikan masa. Kami tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, Suzimo terdiam. Amitabha. Para biksu menundukkan kepala karena malu dan meneriakan proklamasi buddhis. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.